Jadi angkatan berapa ya? Tahun berapa ya? Saya 91 Tahun 91 Angkatan adikku berarti? Yohanes Teman baik Gimana kabar Yohanes? Udah lama juga saya gak ngobrol Biasanya di grup Nanti temu alumni Kumpul nih nanti Desember kan kita diet ya Nanti ada temu alumni Oke Nanti kita coba atur ya Selamat sore Selamat sore pada di Ibu Komala Apa kabar Pak John? Sehat luar biasa Apalagi Ibu Komala Jadi moderator Jadi kita harus semangat Apa kabar Pak Deddy? Sehat-sehat? Sehat, thank you Pak John Luar biasa Luar biasa Jadi kita Happy banget karena Banyak sekali yang ikut Menurut cetakan Bu Ira Kurang lebih 100 nih Waduh It's an honor Ya It's an honor Moga-moga Nanti apa yang di sharing Bisa Memberikan manfaat Buat teman-teman Di salah tiga Pasti Pasti Kalau enggak digenerin Justru Pokok hari ini Sangat penting Bukong Bukong Iya Betul Itu Saya Minta Supaya Selain mahasiswa MM Ada juga dari Mahasiswa Doktor Ikut Apalagi Pak Deddy Certified Dalam Bidang ini Jadi Kita happy banget Ya Ya Memang ini Kebetulan Saya tuh Senang mengenai Ini ya Personal development Terus nyari-nyari Eh kok nemu Yang namanya Mental toughness Nah setelah Saya lihat Pelajarin Ternyata mereka Punya program Yang bisa Diambil Secara Online Dan Saya terus Daftar Nah kayaknya Kok pas banget Dengan Apa yang saya Alami Sepertinya Sayang Kalau enggak Disharing Ke teman-teman Makanya I'm very excited To share With anyone Karena Ya kalau kita Tahu Bahwa Kalau olahraga Orang dulu bilang Orang Indonesia Orang Indonesia tuh Sebenernya jago-jago Latihannya keras Tapi mentalnya itu Nah itu kan Itu kalau kita dulu Ngelihat Apa Komentar dari orang Mental Makanya begitu Saya dengar Mental toughness Kok mirip Konsepnya dengan Yang sering Dibicarakan Oke Tunggu sebentar lagi Apa ya Oke Dan selesai Semuanya Yang sudah hadir Ini saya lihat Ada Pak Arief Dari Kelaten ya Pak ya Semangat ini Pak Arief Pak Arief ini Orang kunci Di Kelaten Ada Bu Rosali Apa kabar Bu Rosali Halo Bu Jenny Apa kabar Semua sudah pada Hadir ya Jadi Setengah Sudah tunggu lagi Sebentar Terima kasih Oke saya kira selamat sore sekalian khususnya selamat sore Pak Teddy dan semua mahasiswa baik masih ada sejumlah mahasiswa S1 mahasiswa MM begitu juga mahasiswa dokter manajemen kita sangat berbahagia karena pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Pak Dedi untuk ikut serta dan memperoleh informasi tentang mental toughness key to performance and well-being jadi pada umumnya kita berharap saudara yang lulus dari UKSW dari program sarjana atau program magister management apalagi program dokter akan menjadi pemimpin sekarang di masa akan datang dan masa akan datang dan sebagai pemimpin kita mengharapkan saudara semuanya mempunyai ketangguhan ketahanan mental menghadapi kondisi eksternal yang sangat dinamik pada saat ini kita sangat berterima kasih pada Pak Dedi dan Bu Komala yang akan menjadi moderator dan sesuatu semuanya ada baiknya sebelum kita memulai acara ini kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita dan saya akan mengantarkan acara acara ini doa ini dalam iman Kristiani mari kita berdoa kami berterima kasih ya Tuhan karena sejak pagi sampai dengan saat ini Tuhan telah menyertai dan menunjukkan kasihmu pada kami sekalian akan boleh memperoleh kekuatan kesehatan kami juga berterima kasih karena Tuhan memberi mengizinkan kami untuk berbagi informasi dan pengaturan yang penting dan untuk membekali kehidupan kami sekarang dan di masa akan datang kami tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini bukanlah persoalan yang tantangan yang mudah tapi kami yakin dalam penyeleraan dan perlindungan Tuhan kami akan dimampukan menjalani hari-hari kami hari ini dan di hari-hari yang akan datang karena itu kami mohon perlindungan dan penyeleraan Tuhan baik pada pada di sebagai pebicara begitu juga pada buku mala yang akan mengatur dan memimpin pertemuan kami pada sore hari ini dan semua peserta yang ikut dan ingin memperoleh pertambahan pengetahuan dan berbagi pengetahuan dan pengamatan serta pengalaman sepertinya itu berguna bagi kami pribadi tapi terlebih lagi kami dimampukan untuk berbagi dengan sesuatu kami yang lain kami telah naikkan doa ini dalam nama Prisus Yesus Terima kasih ya Tuhan Amen terima kasih saudara untuk selanjutnya saya menyerah memberikan kesempatan pada Ibu Komala yang pada sore hari ini akan bertindak sebagai moderator terima kasih buku wala atas kesediaannya memimpin dan memandu acara kita pada sore hari ini monggobo hei terima kasih kode sudah diberi kesempatan untuk memandu acara penting ini Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa selamat sore malam sejahtera sehat semua ya kita terima kasih pertama kali kepada pemerintah yang sudah memungkinkan webinar sore hari ini terselenggara dengan sebuah topik yang sangat luar biasa yang sangat relevan bagi kebutuhan kita saat ini dan yang lebih penting lagi adalah telah hadir seorang narasumber yang juga luar biasa gitu ya nah sebelum nanti Pak Didi akan menyampaikan materi memandu kita atau membuka wawasan kita berhadap tema yang kita akan sama-sama dengarkan sore hari ini saya ingin memperkenalkan beliau karena tidak kenal maka tidak sayang gitu ya saya ingin memulai dari perjalanan studi Pak Didi kenapa ini penting karena saya sangat senang ya Pak Didi ini adalah salah satu alumni dari FEB UKSB tahun 1991 nah jadi merupakan salah satu topok bagaimana alumni FEB yang berhasil dan membawa nama FEB dengan baik di dunia kerja nah kemudian Pak Didi ini melanjutkan studinya di magister manajemen Universitas Indonesia untuk jurusan manajemen resiko ya Pak kita satu alumni juga Pak saya juga dari magister manajemen UI oke oke nah kemudian teman-teman Bapak Ibu Pak Didi ini saat ini adalah director of business development dana Indonesia ya siapa yang nggak kenal dana gitu ya dana Indonesia ini kan dompet digital yang tagline-nya barangkali kita kenal apapun transaksinya selalu ada dana gitu nanti mungkin lebih lanjut Pak Didi bisa menjelaskan nah ini nah beliau mempunyai pengalaman di perbankan dan pasar model lebih dari 20 tahun dan akhir-akhir ini beliau aktif di digital payment ya seperti dana ini contohnya nah kemudian banyak sekali terlibat dalam pengembangan inisiatif produk produk inisiatif maksud saya seperti pinjaman kemudian trade finance, cash management dan seterusnya kemudian beliau di pasar model ini fokus pada bidang restrukturisasi kemudian juga sebagai penasehat untuk apa murder dan abusisi ya nah kemudian belakangan ini Pak Didi ini bersemangat atau tertarik ya dalam bidang people development and coaching dan beliau melembangkan diri menjadi praktisi mental toughness yang berlisensi jadi tidak main-main loh ya kalau sekarang ini kita bisa menghadirkan Pak Didi di hadapan kita semua untuk sharing mengenai apa itu main all customers ya lalu bagaimana itu menjadi kunci untuk performance dan webbing nah kita ada di waktu yang tepat di saat yang tepat dengan narasumber yang tepat oleh karena itu untuk tidak memperpanjang waktu mungkin sebelum mulai ada sedikit apa tertib begitu ya jadi teman-teman diminta untuk menggunakan nama lengkap jadi tolong di rename kembali nama yang ada di Zoom ini di akun teman-teman mohon dituliskan nama lengkapnya ya kemudian nanti di acara penutupan bisa menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh Vanitya nanti barangkali Vanitya bisa mengirimkan link virtual background di chatroom ya karena beberapa teman barangkali belum memperoleh itu kemudian selama webinar ini berlangsung mohon untuk mematikan microphone karena untuk menghindari disorbi suara ya kemudian teman-teman atau Bapak Ibu sekalian boleh mengatukan pertanyaan melalui Zoom Set atau kalau nanti ada waktu kita boleh berdiskusi dengan membuka mic begitu tapi sementara diskusi berlangsung ya atau nanti pemaparan materi berlangsung Bapak Ibu teman-teman bisa menuliskan pertanyaan pada kolom set dengan mengetik tanya kemudian namanya siapa yang bertanya kemudian pertanyaannya ya nanti dasar hadir akan dibagikan linknya di pengusun atara dan sertifikat akan diberikan kepada peserta yang memiliki data tertib begitu ya tata tertibnya nah untuk menyingkat waktu saya serahkan waktu sepenuhnya 60 menit ya ke Pak Deddy untuk menyampaikan materinya terima kasih oke sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak John yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berdiskusi bersama teman-teman memberikan sharing terima kasih banyak juga untuk Bu Komala yang bersedia menjadi moderator terima kasih juga untuk Mbak Ira yang membantu dalam koordinasi jadwal gitu ya dan semua teman-teman satu alma mater yang tercinta saya merasa sangat senang sekali bisa memberikan sharing sore ini saya percaya semua teman-teman punya waktu yang berharga makanya disini nanti saya sangat berharap supaya moga-moga apa yang saya sharing bisa memberikan manfaat untuk kita semua nah jadi memang seperti yang disampaikan Bu Komala tadi saya punya background lebih banyak di banking dan sebenarnya background saya kebanyakan corporate banking investment banking baru akhir-akhir ini aja ngeliat startup kok jadi tertarik masuk ke digital payment gitu ya nah dan saya juga belajar mengenai mental taknas nah mungkin saya akan langsung share screen ya mengenai mental taknas ini nah mungkin untuk teman-teman yang belum download dana gitu ya nanti boleh juga di-download dananya nanti di akhir sesi saya akan kasih yang namanya dana kaget ya link dana kaget mungkin kalau yang udah pernah tahu produk dana kaget kayak bagi-bagi rejeki gitu oke saya share screen saya ya apakah sudah terlihat screennya ya sudah Pak Didi oke terima kasih teman-teman nah jadi ceritanya apa sih mental taknas gitu ya kenapa sih kok mental taknas gitu kan mungkin kalau teman-teman sering atau sudah mendengar yang namanya grit gitu ya atau ada juga yang bilang gross mindset gitu ya konsep-konsep kepribadian yang cukup terkenal saat ini gitu nah jadi the good news mengenai konsep mental taknas ini adalah bahwa setiap orang itu bisa berubah setiap orang bisa berkembang gitu jadi kita punya otak kita punya otot ya ada yang namanya brain plasticity gitu ya jadi tidak hanya untuk orang-orang yang muda saja bahkan sepanjang hayat pun kalau kita latih kita punya our brain itu bisa berkembang gitu ya nah inilah yang menyebabkan saya tertarik mengenai konsep mental toughness dimana konsep ini menjelaskan bagaimana kepribadian kita ya dan bagaimana kepribadian kita itu mempengaruhi cara kita berpikir dan kepribadian itu menyebabkan kita itu juga mengetahui kenapa kita berpikir seperti ini gitu kan ya dan itu menentukan atau mempengaruhi kita punya behavior dan performance gitu ya kita tahu sekarang dalam dunia kerja dalam dunia pendidikan yang namanya performance itu menjadi sangat penting dan mungkin kalau orang bicara konsep happiness sekarang itu larinya bukan ke happiness lagi tapi well being gitu ya bagaimana kita merasa nyaman dalam kondisi apapun juga nah kebetulan konsep ini diperkenalkan oleh dua orang yang namanya Duke Stryhargic sama satu lagi Profesor Peter Klopp nanti juga ada kita lihat bagaimana Profesor Peter Klopp ini menyampaikan konsep mental toughness kita akan membahas mengenai definisi mental toughness gitu ya disini setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mental toughness maka kita juga akan membahas kenapa yang namanya mental toughness ini penting terutama untuk kesehatan mental dan well being gitu ya terutama dengan kondisi yang volatile uncertain chaotic kompleks gitu ya sama ambiguous gitu ya sama dunia akhir-akhir ini yang namanya krisis itu semakin cepat dari waktu ke waktu siklenya itu adalah tujuan yang pertama nah terus kalau teman-teman masih ingat the father of modern management peter dracker bilang what you cannot measure you cannot manage atau ada juga yang bilang what you cannot measure you cannot improve gitu ya nah jadi mental toughness ini sebagai satu konsep adalah konsep yang bisa diukur artinya pada saat diukur nanti kita bisa lihat apa-apa aja komponennya dan kita bisa lakukan perbaikan atau improvement sesuai yang kita harapkan bagi diri kita nah disini juga nanti akan dibahas mengenai how to develop mental toughness ya dan kembali kuncinya sebagai human being yang diberikan posisi serata tertinggi gitu ya sebagai makhluk hidup yang kita punya kita punya yang namanya self awareness jadi self awareness ini sangat penting dan tentunya refleksi gitu ya dan disini bukan berarti semua orang itu harus mental tough gitu ya tapi nggak semua orang harus jadi juara gitu ya tapi intinya adalah how we can become the best version of who we are gitu ya jadi setiap orang itu kan punya liganya masing-masing punya challenge-nya masing-masing nggak harus semuanya jadi Muhammad Ali atau nggak semuanya jadi Ronaldo tapi how we can become the best version of who we are gitu ya nah terakhir nanti kalau pun ada masukan, ketanyaan, welcome oke jadi disini penting buat kita memahami apa definisi mental toughness kalau kita bicara konsep kepribadian kan seringkali orang bicara behavior itu nggak ada definisinya atau mungkin kadang-kadang absurd gitu ya nah disini penting untuk kita memahami jadi mental toughness ini adalah kepribadian gitu ya atau personality ya dimana personality ini atau kepribadian ini menentukan gitu ya determine dalam bagian yang besar ya signifikan ya bagaimana individu-individu atau bagaimana kita merespon secara efektif ya kan pada saat berhadapan dengan tekanan perubahan peluang dan tantangan gitu ya dan ada katanya juga dalam situasi apapun juga gitu jadi definisi mental toughness ini menjadi sangat penting untuk dipahami karena disini melihat bagaimana satu kepribadian itu merespon ya secara efektif kadang-kadang kita kalau menghadapi tekanan tantangan itu kita respon kita kurang efektif gitu ya nah disini nanti kita punya opportunity untuk melihat bagaimana kita bisa lebih efektif nah mental toughness ini itu mempelajari mengenai bagaimana perilaku dan emosi kita gitu ya why we think the way we think gitu ya kenapa sih saya seperti ini gitu kan nah setelah dilakukan penelitian dipercaya bahwa konsep ini memungkinkan bagi kita setelah kita mempelajari untuk dijadikan sebagai alat atau bantuan sehingga kita bisa menjadi the best version of who we are itu kurang lebih yang berkenaan dengan definisi mental toughness nah tadi kalau kita lihat ada faktor yang bilang bahwa mental toughness itu dalam kondisi apapun juga kalau kita perhatikan yang namanya performance gitu ya sama behavior itu ada banyak faktor yang mempengaruhi ya ada yang namanya motivasi ya pada saat kita memiliki motivasi tinggi kita bisa lebih semangat terus kerjanya lebih serius gitu kan atau ada juga yang disebut interest gitu ya kalau kita punya minat terhadap musik kayaknya kita kita sangat berkenaan untuk belajar terus gitu ya atau ada juga circumstances atau kondisi di sekeliling kita kalau kondisinya lagi menyenangkan everything is okay kita bisa perform gitu ya dan support system juga berpengaruh gitu ya lalu adanya resources-resources ya dan skill jadi kalau semakin kita sering belajar sesuatu semakin kita mempelajari sesuatu maik sepeda jadi gampang kita jadi memiliki reward untuk melakukan terus-penerus gitu ya di samping knowledge nah jadi ternyata yang namanya performance sama behavior kita ya itu sebagian besar ditentukan oleh mental toughness sama our ability gitu dan kedua hal ini itu menentukan ya atau menggambarkan adanya variasi hingga 50% dari bagaimana seorang individu itu perform gitu nah jadi pemahaman ini yang kemudian menjadi satu acuan gitu ya tapi dibilang kalau orang mentalnya tough atau mentalnya sensitif itu dia kondisi-kondisi ini biasanya bukan mengubah mereka punya personality gitu ya karena yang namanya personality itu sifatnya jangka panjang oke oke nah pertanyaannya kenapa mental toughness itu penting gitu ya jadi kalau dalam kondisi normal itu semua orang mungkin akan baik-baik saja gitu ya pada saat kita ngobrol pada saat diskusi pada saat kita dihadapkan dalam situasi yang tenang itu everyone can perform normally gitu kan nah tapi pada saat ada kondisi chaos crisis sama uncertainty kita bisa lihat bagaimana satu orang itu responnya berbeda dari yang lain gitu kan ya nah disinilah mental toughness ini menjadi penting gitu dan dari EQR mereka melakukan yang namanya research gitu ya jadi mereka adalah sebuah lembaga universitas juga di Inggris dan mereka juga punya beberapa profesor juga yang melakukan pemilikian ada lebih dari 250 makalah akademi ya dimana dari studi yang dilakukan ada korelasi yang sangat erat antara mental toughness dengan keempat faktor ini yaitu well-being terus agility aspirasi performance gitu ya kita fokusnya ke empat hal ini memang nah sekarang kalau kita bicara performance mental toughness itu memberikan haru 25% variasi dari performance jadi maksudnya pada saat ada dua orang punya skill yang sama punya pendidikan yang sama punya background yang sama tapi mereka punya different mental toughness performance nya itu bisa beda 25% gitu kan nah nah jadi sebelum saya melakukan apa pendalaman lagi nih mungkin saya mau sharing dulu nih apa yang disampaikan oleh Profesor Peter Kluck gitu ya semoga-moga ini ada satu video yang bisa kita simak oke dari Profesor Peter Kluck oke dari Profesor Peter Kluck oke terima kasih untuk berbicara tentang falasi kalau sinyalnya kurang bagus saya coba ganti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih about what we think mental toughness is the first one is that it's a matchup concept that males are more mentally tough than female the evidence base we have shows that this simply isn't the case it might be expressed differently but there are a few differences or almost no difference between males and females in most of the studies we've carried out a second area is that mentally tough individuals are uncaring and often bullies again research we have show that more mentally tough individuals tend to be more emotionally literate because they're controlling their own emotions they're able to understand other people slightly better when we talk about bullying behaviour bullying behaviour is often based on people who base their self esteem on being better than other people the mentally tough individual is self preferent their strengths are important to them but they don't rate them based on what other people can or can't do the third fallacy is often about it's about winning in sport in business of being the chief exec or an Olympic athlete when we talk about mental toughness what we're talking about is the ability to reach your own potential so we're not judgmental or directive of what people want to achieve that's up to them so a mentally tough person achieves what they want in their own terms and that's the important thing that can be in leisure that can be in family life that can be in sport that can be in business and the final element is everybody should be mentally tough the opposite of mental toughness is sensitivity sensitive individuals have a lot to add to society and are a really valued part of the workforce and sports teams what happens on some of the pinch points they struggle for example transitions at school exams promotion boards so what we offer is the ability to develop a base level of mental toughness to help people prosper in a fairly challenging environment and also a toolkit that they can put into place at these pinch points so a sensitive person is a road harder for travel perhaps more interesting and what we want to encourage is diversity sensitive and mentally tough people working together to achieve group goals so how do we define mental toughness we have developed a definition which is similar to the original definition of mental toughness yeah thank you jadi tadi disampaikan yang paling penting mental toughness itu bukan macho concept gitu ya jadi orang dengan mental tough yang tinggi dia itu memiliki empati yang tinggi juga gitu ya dan disampaikan juga bahwa mental toughness ini bukan berarti semua orang harus juara everyone has their own aspiration gitu ya jadi konsep ini juga bukan hanya berguna untuk orang yang mentalnya sensitif tapi even untuk yang mentalnya tough nah jadi kita mulai dari yang pertama mengenai performance bagaimana mental toughness mempengaruhi performance nah mental toughness ini di dunia pendidikan di dunia pekerjaan gitu ya di dunia sport dan di dunia kedokteran itu memiliki peran yang sangat penting jadi dalam pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang menuntut ketangguhan mental kita bisa melihat bagaimana mungkin orang di sekeliling kita yang memiliki mental tough gitu ya pada saat mereka itu dihadapkan dalam satu tekanan yang sangat tinggi misalnya dokter mereka harus menyembuhkan pasien dalam operasi yang berjam-jam itu sangat menuntut yang namanya mental toughness kita juga melihat bagaimana mungkin orang yang mentalnya sensitif pada saat ada tekanan kemudian dia responnya akan berbeda nah ini adalah salah satu yang ternyata jawabannya adalah oh ini berkaitan dengan mental toughness seseorang atau mental sensitivity gitu ya nah yang kedua ya ini agility ya disampaikan bahwa mental toughness itu juga mempengaruhi yang namanya agility bagaimana seseorang bertindak cepat lalu berpikir cepat di dalam menghadapi tantangan supaya dia bisa keluar dari kesulitan atau dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gitu ya nah dengan kondisi yang volatile uncertain kompleks dan ambiguous maka sekarang ini di dalam dunia pekerjaan itu juga yang namanya agility itu menjadi satu konsep yang sangat laku untuk dibicarakan gitu ya ada yang namanya agile leadership dimana sekarang ini leaders itu dituntut untuk agile gitu ya nah ternyata mental toughness juga merupakan satu jawaban ya dan agility ini itu juga menentukan ya bagaimana seseorang itu tetap memiliki behavior yang positif gitu ya dalam kondisi yang menantang dalam kondisi yang sangat menekan seseorang itu bisa tetap positif ya dan yang kedua dia itu memiliki kendu mindset ya jadi pada saat misalnya ada kita berdiskusi sama orang atau meminta seseorang itu melakukan tugas tertentu yang mungkin sulit kita bisa menghadapi dua respon yang berbeda ada orang yang bilang ya saya bisa pak mungkin saya belum pengalaman tapi saya yakin dengan belajar saya bisa lakukan tapi di sisi yang lain kita juga pernah ketemu orang mungkin yang bilang maaf pak jangan saya deh bukan saya deh gitu ya nah kita kalau belajar atau melefleksikan dari apa yang kita pernah alami dan kita kaitkan nah ini ternyata ada kaitannya dengan mental toughness dan mental sensitive nah seperti itu lalu dengan agility maka seseorang yang memiliki mental tough itu biasanya bisa merespon dengan lebih baik dan lebih positif dan mereka itu lebih bisa dalam mencari solusi gitu ya jadi ini adalah gambaran dari behavior dari orang-orang yang memiliki mental toughness dan yang kemudian well being atau perasaan nyaman ada istilah yang bilang being comfortable under your own skin gitu ya nah mental toughness juga mempengaruhi yang namanya perasaan well being gitu kan dimana pada saat orang memiliki mental yang tough gitu ya mereka akan bisa menghadapi tekanan dan tantangan dengan lebih baik ya sementara untuk yang sensitif mereka biasanya akan lebih mudah merasakan kalau misalnya ada batu di jalan gitu istilahnya ya mereka bisa merasakan kok hidup saya kok susah banget ya kok ini ada tantangan ini ya kok semuanya seakan-akan against me gitu kan dan mereka itu biasanya akan lebih mudah dihadapkan pada perasaan cemas ya depresi gitu ya ini adalah salah satu yang menjadi mungkin cerminan orang-orang yang memiliki mental lebih sensitif nah aspirasi atau keinginan untuk berkembang bertumbuh gitu ya atau ambisi hal ini juga dipengaruhi oleh yang namanya mental agnes nah dimana kalau seseorang dengan mental yang tough mereka akan merasa nyaman pada saat kita tanggung jawab dan harus menyelesaikan sesuatu yang diharapkan dari mereka gitu ya dan mereka itu sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan yang namanya blaming gitu ya menyalahkan situasi menyalahkan orang lain gitu ya kalau orang yang mental tough mereka akan take responsibility nah lalu ada satu konsep yang namanya learn optimism gitu ya jadi orang dengan mental yang tough itu akan melihat itu dunia itu adalah sebuah tempat yang full of opportunity gitu ya jadi mereka mungkin akan melihat yang namanya tantangan atau kesulitan itu sebagai satu peluang untuk berkembang untuk maju gitu ya ini yang disampaikan sebagai learn optimism artinya bahwa sebenarnya untuk menjadi mental tough gitu kan itu bisa dipelajari gitu ya nah ini adalah yang menarik yang membuka peluang untuk kita semua nah kembali lagi bagaimana mental toughness ini memiliki peranan yang penting ya kan di saat covid kita tahu bahwa covid ini telah menyebabkan orang banyak kehilangan pekerjaan gitu kan ya nah dengan kehilangan pekerjaan atau mungkin penghasilannya berkurang maka yang namanya orang-orang dengan mental toughness itu biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam menangani dampak psikologis dari covid ya kan sementara kalau misalnya ada orang yang mentalnya sensitif mereka biasanya lebih cepat merasa khawatir stres depresi gitu ya jadi saat ini sangat banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan gitu ya membutuhkan support nah moga-moga dengan kita memahami mengenai konsep mental toughness ini ini bisa juga membantu nah sekarang kita coba pahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan stres gitu ya nah stres itu sebenarnya bukan mengenai stres itu baik atau buruk ya gitu ya karena apa kita itu selalu mengalami yang namanya tekanan dalam hidup kita ya kan baik dalam kuliah dalam keluarga dalam segala aktivitas kita yang kita tidak bisa tentukan pasti kita akan mengalami yang namanya challenge perubahan dan tantangan nah yang paling penting adalah bagaimana respon kita atas tekanan tersebut gitu ya jadi bukan stresnya tapi how is our respon nah hal inilah yang nanti kita pelajari bagaimana mental toughness menjadi penting gitu nah jadi kalau kita memahami stres apa sih sebenarnya stres itu gitu kan nah stres itu ada dua aspek ya aspek fisiologi dimana kalau kita stres maka di dalam badan kita kita memiliki sistem secara simpati yang kemudian menyesuaikan gitu ya dan kita punya sistem imunitas juga menjadi terganggu gitu ya jadi itu adalah aspek fisiologi dari stres sementara aspek psikologinya stres itu adalah pengalaman emosi negatif nah disini saya mau bagi sedikit mengenai bagaimana otak kita bekerja gitu ya jadi our brain itu selalu mencari yang namanya kenyamanan dan otak kita akan menghindari yang namanya ancaman itu adalah satu survival tools yang diberikan kepada kita gitu ya dimana kita punya otak amigdala gitu kan ya pasti selalu mencari hal yang nyaman gitu ya jadi kalau ada teman tiba-tiba senyum kita ikut senyum tapi kalau tiba-tiba ada orang yang mungkin mukanya tegang otomatis kita tegang karena kita melihatnya sebagai ancaman nah ini sebenarnya adalah kondisi fisiologi dan psikologi yang mungkin kita perlu aware gitu ya nah tinggal nanti dengan memiliki pemahaman ini kita bisa memilih apa nih respon yang efektif gitu kan nah disini kita coba melihat konsep mental toughness secara keseluruhan tadi kita udah mempelajari mengenai definisi mental toughness nah mental toughness itu bisa dibagi ke dalam empat komponen iya kan dan tiap-tiap komponen itu itu dibagi lagi menjadi dua komponen kita coba bahas satu persatu nih disini jadi komponen yang pertama adalah kontrol ya nah di dalam komponen kontrol ini itu ada dua hal yang pertama adalah kontrol emosi atau emotional kontrol yaitu bagaimana saya itu bisa mengendalikan emosi saya pada saat saya dihadapkan pada kondisi-kondisi yang mungkin menekan gitu ya dan bukan hanya bagaimana saya mampu mengelola emosi saya tapi juga bagaimana saya mampu mengelola emosi orang lain pada saat saya dan dia dihadapkan pada satu tekanan atau tantangan yang mungkin kontradiksi gitu ya jadi kalau orang yang mental nyata orang lain lagi emosi dia juga memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi orang itu gitu ya dan ada yang namanya life control bagaimana kita merasa bahwa kita itu memilih kendali atau kontrol atas hidup kita untuk mencapai apa yang kita inginkan jadi kedua aspek ini itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana mental toughness atau mental sensitif seseorang nah komponen kedua adalah komitmen gitu ya komitmen ini ada dua juga yang pertama adalah goal orientation yang kedua achievement orientation mungkin kita pernah ketemu sama satu orang atau dua orang gitu ya ya kita punya cita-cita sama nih pengen jadi pengusaha sukses gitu kan nah tapi yang satu orang dia berusaha nih jadi pengusaha sukses terus dia belajar ini itu yang satu lagi dia pengen jadi pengusaha sukses tapi begitu dihadapkan tantangan apa dan lain-lain nggak dikerjain gitu ya jadi ada orang dengan goal orientation yang tinggi tapi achievement orientation yang rendah tapi bisa juga ada orang yang mungkin kelihatannya konservatif gitu ya dia punya goal orientation ya aku biasa-biasa aja deh tapi begitu dia dikasih tanggung jawab apapun dia berusaha untuk deliver gitu ini adalah satu bentuk perbedaan dari sisi komitmen nah yang ketiga itu adalah challenge gitu ya dan challenge ini adalah dibagi menjadi dua juga ada yang namanya risk orientation kalau risk orientation ini sejauh mana saya itu berani menghadapi sesuatu yang baru di luar kebiasaan yang biasa saya lakukan gitu ya nah ada orang yang mungkin dia itu menyukai hal-hal yang baru dia mencari sesuatu yang beresiko gitu ya sehingga dia itu seringkali mungkin bahkan saking tingginya berani mengambil resiko kadang-kadang dia itu menghadapi kegagalan-kegagalan gitu kan ya nah tapi pada saat menghadapi kegagalan dia juga harus bisa melihat bagaimana learning orientation-nya gitu ya jadi ada orang yang setelah gagal jadi kapok atau setelah gagal dia gak belajar-belajar tapi dia melakukan kesalahan yang sama terus artinya dia punya risk orientation tinggi tapi dia punya learning orientation-nya rendah gitu ya nah ini adalah komponen-komponennya atau ada orang juga yang dia itu mengalami kegagalan tapi dia cepat belajar dia itu bisa bilang oh ya saya gagal nih tapi saya percaya kayaknya saya gagal karena faktor A, B, C lain kali saya gak akan melakukan itu lagi deh nah ini adalah aspek yang lain dari learning orientation dan yang terakhir adalah confidence confidence ini ada dua yaitu confidence in ability bagaimana seseorang merasa yakin atas kemampuan diri sendiri gitu ya untuk menangani peristiwa tantangan atau mungkin satu kejadian yang timbul dan dari sini mungkin ada orang misalnya udah berpengalaman di satu bidang gitu ya tapi pada saat dia diminta untuk tampil atau dia diminta untuk melakukan sesuatu mungkin dua orang yang berbeda bisa punya respon yang berbeda gitu ya yang satu bilang yes I will do it gitu kan terus ada juga orang yang bilang jangan saya deh next time aja gitu ya nah ini ternyata oh orang ini mentalnya lebih sensitif karena dia punya confidence in ability nya lebih rendah gitu ya dan untuk interpersonal confidence confidence itu bagaimana saya atau kita bisa dengan nyaman mempengaruhi orang lain gitu ya di dalam hubungan komunikasi gitu ya bagaimana kita merasa nyaman bukan hanya mempengaruhi tapi dipengaruhi gitu ya jadi open to feedback gitu ya ada orang yang mungkin kalau misalnya menerima masukan terus merasanya kayak diserang gitu kan nah itu bisa aja dia ternyata memang memiliki mental yang cukup sensitif karena skornya rendah nah jadi kita sebagai manusia itu adalah kombinasi dari konsep-konsep ini gitu kan jadi ada orang yang mungkin memiliki emosi kontrol yang bagus tapi ternyata mungkin dia memiliki goal orientation nya rendah gitu kan nah ini jadi di dunia itu menurut penelitian ini ada 40 ribu behavior kombinasi gitu ya karena sekolahnya kan dari 1 sampai 10 nah itu semua kalau di kombinasi setiap orang tuh ternyata ada 40 ribu kombinasi nah jadi disini intinya dari mental partners ini sebenarnya adalah satu konsep yang bisa kita gunakan untuk merefleksikan dan memahami kenapa sih saya atau kita berpikir seperti ini gitu kan dan konsep ini bisa membantu kita untuk membangun awareness mengapa kita bertindak seperti itu gitu ya nah jadi kalau disini dilihat bahwa yang namanya mental partners itu adalah satu konsep yang berkaitan Arab dengan resilience atau kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup plus positivity dimana dengan kita memiliki mental partners yang tinggi terkait dengan commitment dan challenge maka kita akan bisa melihat yang namanya problem itu sebagai opportunity dan mental partners ini juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun yang namanya inner strength dan outer orientation nah jadi tadi kita udah belajar mengenai konsep mental toughness kita udah mengetahui apa sih faktor-faktor mental toughness disini disampaikan bahwa mental toughness itu memiliki yang namanya score tapi disini bukan mental yang kuat dan mental yang lemah orang dengan mental yang tangguh itu punya kelemahan-kelemahan juga jadi bukan berarti kalau kita dengan mental yang sensitif itu kita lemah jadi ini mungkin satu konsep yang perlu kita pahami bahwa pada saat seseorang itu memiliki mental yang sensitif maka orang tersebut juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan mencapai hidup yang efektif meskipun memang kalau in general biasanya orang dengan mental yang sensitif itu lebih berasa kalau misalnya ada challenge ada kesulitan dia itu akan lebih bisa merasakan adanya burnout sementara kalau orang yang mentalnya tough itu kadang-kadang dia itu nggak tahu kalau sebenarnya itu orang-orang di selilingnya burnout inilah ada kelemahan-kelemahan orang yang mentalnya tough mereka punya awareness bahwa sebenarnya situasinya itu udah very stressed maka dia itu kelemahannya orang-orang di seliling-selilingnya bisa jadi stress juga dan kecenderungannya orang-orang yang mentalnya tough itu biasanya mereka adalah leaders orang-orang yang memiliki aspirasi tinggi memiliki goal orientation and achievement orientation yang tinggi seperti itu nah disini yang paling penting adalah dengan konsep ini bagaimana kita bisa merefleksikan untuk diri kita sendiri dan kita bisa melatih nah jadi mental toughness itu bisa diukur nanti saya akan share satu tools gitu ya dimana ini gratis tapi bisa juga ada versi premiumnya teman-teman nanti bisa lakukan upaya untuk mengukur yang namanya mental toughness gitu ya nah kalau misalnya yang full version dari mental toughness psychometry-nya itu namanya mtq plus dimana ada satu questionnaire yang diisi dengan jangka waktunya kurang lebih sekitar 12-15 menit dan nanti ada reportnya gitu ya nah dari report itu akan bisa dipakai untuk development planning untuk coaching sama juga untuk assessment itu kurang lebih mengenai pengukuran mental toughness nah ini adalah hasil dari report mental toughness yang singkat gitu ya jadi sebenarnya bukunya itu kalau kita melakukan assessment itu cukup komplit gitu ya dan disitu nanti akan ada development suggestion-nya juga nah disini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membaca mental toughness jadi kalau misalnya dengan satu mental toughness report disini akan keluar skor antara 1-10 orang-orang itu umumnya ada di antara 4-7 jadi kalau kita lihat bentuk dari populasi itu adalah distribusi normal gitu ya jadi 16% populasi akan di sisi kiri 1-2-3 dan 16% populasi lagi di sisi kanan 8-9-10 gitu ya dan 66% populasi itu ada di tengah gitu ya jadi ini adalah gambaran keseluruhan nah tetapi orang dengan skor mental toughness yang sama itu bisa memiliki komponen yang berbeda-beda gitu ya kalau kita lihat contoh nih dari kasus ini misalnya si A ini diambil dari status 2 di kasus yang real kita lihat dia memiliki elemen kontrol yang tinggi ya tapi pada saat kita lihat lagi ternyata dia itu memiliki life control yang sangat tinggi yaitu 9 tapi dia memiliki emotional control yang rendah gitu ya jadi kalau digambarin orangnya kayak apa ya gitu kan orangnya sepertinya punya level of confidence biasanya tinggi gitu kan tapi begitu dihadapkan sama masalah biasanya dia akan easily trigger ini gambaran dari orang tersebut nah kalau kita lihat dari sisi komitmen dia memiliki skor yang tinggi baik untuk goal orientation sama achievement orientation jadi orangnya ini juga kita lihat sangat memiliki aspirasi yang tinggi dan dia mendeliver gitu ya nah sementara kalau untuk yang challenge dia berada di tengah-tengah dengan kecenderungan di atas rata-rata nah kita lihat dia itu ternyata dari sisi challenge-nya 6 ini kombinasi dari risk orientation yang sangat tinggi jadi orang ini ini sepertinya it's an adventurous gitu ya dan dia sangat berani mengambil resiko tapi dia punya learning orientisinya rendah gitu nah biasanya gambarannya nih kalau misalnya ada satu problem atau ada apa dia either kapot atau mungkin sulit belajar dari kesalahan atau kegagalan gitu nah sementara dari sisi confidence baik di confidence in ability sama interpersonal confidence dia cukup tinggi dua-duanya nah dari sini mungkin kita bisa merefleksikan bagaimana diri kita bagaimana orang di seliling kita gitu ya nanti sebelum ambil tesnya mungkin dari teman-teman bisa juga melakukan self-assessment gitu ya dengan menggunakan konsep mental task oke dan mental task ini juga bisa diterapkan untuk organisasi gitu ya jadi dalam satu kelompok setelah dikumpulkan diambil rata-rata bisa ketahuan juga bagaimana behavior dari organisasi ya dimana disini dilihat bahwa sebagian besar orang ada di tengah ya dan kecenderungannya mentalnya cukup tak ke sisi kanan nah tapi pada saat dicek ke dalam lagi kita lihat bahwa ada aspek yang namanya life control ya skew ke kanan ya dimana disini disampaikan bahwa organisasi ini memiliki can do attitude yang baik gitu ya yang tinggi dan mengerak performance nah cuma waktu dilihat untuk dari sisi challenge yaitu memiliki kecenderungan untuk menghindari resiko gitu ya karena disini lebih banyak yang skornya itu ke arah rendah untuk sisi challenge oke dan ini yang paling penting bagaimana kita bisa meningkatkan mental taknes kita gitu ya nah mungkin nanti akan ada beberapa referensi saya akan kasih link juga untuk buku mental taknes development yang paling penting adalah self-awareness bagaimana kita menyadari bagaimana sih sebenarnya my personality gitu ya dan setelah kita menyadari our personality pada saat kita dihadapkan dalam tantangan kita coba kaitkan dengan konsep mental taknes kita bisa melakukan refleksi gitu ya dan the good thing about this concept gitu ya adalah kita bisa merencanakan untuk melakukan yang namanya perubahan dan yang namanya perubahan itu untuk diri kita diperlukan praktis gitu ya jadi ternyata pada saat kita hendak bisa melakukan sesuatu kuncinya adalah repetition jadi semakin sering kita melakukan repetition untuk latihan maka opportunity untuk meningkatkan kita punya mental taknes di area-area yang kita ingin meningkatkan itu akan lebih mudah tercapai dan yang terakhir adalah evaluasi nah jadi gini ini mungkin untuk kondisi ini ya kita alamin yang sehari-hari kalau kita ketemu orang biasanya kalau orang tersebut itu mentalnya sensitif dia akan nanya gini kenapa ya kok saya reaksinya seperti ini atau biasanya reaksinya orang-orang tahu gak sih apa yang saya rasakan mereka tahu gak sih kenapa saya respon seperti ini biasanya orang-orang dengan mental yang sensitif itu akan seperti itu nah sementara kalau yang tau mereka merasanya kok saya merespon secara negatif maksudnya orang-orang melihat saya negatif padahal yang saya lakukan biasa-biasa aja padahal orang melihat dia itu mungkin offending atau dia juga bisa berpikir saya kok kayaknya bikin masalah buat orang atau apakah saya menambah tekanan nah ini dalam berbagai hal kita sebenarnya bisa juga ada di kedua posisi tersebut nah ini adalah tools for development ini adalah hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan yang pertama we need to always have positive thinking mindset dan gimana caranya kita bisa melakukan afirmasi dari apa yang kita pikirkan kita bisa mengendalikan pikiran kita dan kita bisa melakukan juga self-talk dan kita juga bisa melakukan yang namanya visualisasi lalu kita bisa membayangkan sesuatu yang memang ingin kita capai ini adalah satu teknik juga dan ini juga saya mau sharing mengenai teknik bernapas jadi kalau untuk bernapas ini kebetulan saya pernah juga lihat di satu materi referensi kalau kita lagi kondisinya very anxious gimana sih teknik nafasnya teknik nafasnya ini kalau kita lagi anxious tarik dua kali yang dalam perlahan-lahan kita keluarkan sampai habis jadi mengeluarkan karbon dioksida jadi lalu kita tarik lagi dua kali karena yang namanya pernafas itu ternyata bisa mengontrol kita punya detak jantung tapi kalau misalnya kita lagi kayaknya mau nunda-nunda atau mungkin lagi procrastinate lagi malas itu teknik nafasnya katanya beda kita bisa lakukan teknik nafas cepat jadi tarik nafas cepat keluarkannya cepat juga terus itu konon menaikkan adrenalin terkait dengan attention and control ini memang quite challenging kita sekarang ini mungkin dihadapkan dalam satu media-media sosial tiktok short videos orang punya attention control makin lama katanya makin sedikit disini kalau kita meningkatkan attention control kita dan kita fokus dan kita belajar untuk bisa melakukan itu maka itu akan mempengaruhi juga kepada kita punya mental fitness lalu juga ada yang namanya goal setting ini adalah teknik-teknik yang bisa teman-teman pelajari secara lebih mendalam dan juga test mental fitness itu nanti bisa memberikan feedback nanti ada aplikasinya juga yang bisa dipakai mungkin disini saya mau sharing juga mengenai coaching dan mentoring jadi teman-teman bisa mempelajari sekarang kan di youtube banyak ini juga memberikan top topik atau tema mengenai coaching mentoring jadi kalau kamu ingin mempelajari dari expert atau orang yang memang sudah berpengalaman jadi penting kalau misalnya kita oh saya kayaknya besok mau fokus kerja di industri ini kontraktor ya kan dan kamu perlu mempunyai mentor yang memang punya kontraktor terus kalau ingin mempelajari tentang psikologi maka kamu harus mempelajari atau coach yang di psikologi jadi sangat penting untuk teman-teman itu mungkin menunjuk satu dua orang yang bisa menjadi coach atau mentor yang bisa belajar dari kalau tidak ada mungkin bisa belajar mengenai hal-hal yang ingin kita pelajari dari media sosial you have your own role model hal-hal inilah yang akan bisa membantu karena in our brain itu sebenarnya adalah collective memory collective memory of what we are doing collective memory inherited from our parents collective memory from our environment dan kita memproses itu dan membentuk diri kita so if you want to become something someone that you have in your mind and we need to mendekatkan kepada profil yang memang sesuai dengan itu jadi mungkin ini adalah satu referensi yang teman-teman juga tahu tapi mungkin ini bisa dijadikan satu refreshment oke so nama aplikasinya Mind Summit bisa di download di Google App atau di Play Store ini ada versi gratisnya nah lalu ada juga buku Mental Taknas ini nanti saya tulis di chat apa ini ada yang namanya z library dot org ini mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu ini perpustakaan terbesar dunia yang gratis sebenarnya kesian juga orang-orang yang punya bukunya karena disini semuanya gratis gitu ya jadi ada juga buku ini mungkin bisa dipelajari nah dari saya mungkin singkat saja mengenai Mental Taknas moga-moga dari penjelasan ini paling enggak memberikan referensi buat teman-teman dan bisa digunakan juga pada saat menghadapi situasi-situasi yang mungkin menekan di pria terus mengembalikan kepada konsep ini oh gimana ya saya oke terima kasih ibu Komala untuk waktunya saya kembalikan ke ibu baik terima kasih Pak Deddy luar biasa sekali wah saya jadi merasa apa ya selama ini saya tidak mengenal diri saya bahkan ternyata ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi yang bisa menentukan apa yang saya kerjakan ketika saya menghadapi situasi tertentu dan bahkan kalau kita dengan bermatasi mengikuti kemudian mempelajari apa yang disampaikan Pak Deddy kita bisa lalu melihat kita ini punya kelemahan di mana kita bisa meningkatkan di mana dan saya kira tidak terbatas pada itu kita juga bisa memahami barangkali kenapa seseorang berperiaku seperti itu merespon sesuatu seperti itu akan lebih menarik kalau kita menggali lebih dalam melalui diskusi dan ini saya lihat sudah banyak pertanyaan di kolom Z tetapi saya ingin memberikan waktu dulu untuk ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang disampaikan Pak Deddy monggo Prof terima kasih Ibu Komala jadi saya kira apa yang selama ini dalam berbagai kesempatan saya coba sampaikan hari ini kita mendengar sendiri konfirmasi terutama kepada teman-teman yang ada di program ketika mengendapi tekanan yang luar yang luar biasa ini menyerah apa enggak kadang-kadang ada yang panik dan sebagainya pada hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi itu dan di kelas juga berkali-kali saya sampaikan kita sekarang berada dalam lingkungan yang sangat dinamik daripada dimengukakan suka volatility uncertainty complexity dan ambiguity dan pada seserah juga saya tambah dua lagi 2D disruption dan diversity jadi saya kira apa yang telah pernah disampaikan dalam kelas plus bahan yang disampaikan oleh pada di ini bisa saling menangkapi dan menguatkan dan memberi masukan pada kita bagaimana kita menghadapi tantangan tantangan yang luar biasa perubahan yang sangat cepat kondisi-kondisi yang sangat dinamik saat ini dan moga-moga apa yang disampaikan oleh Pak Deddy ini memicu kita untuk berpikir positif saya bisa FEB bisa dan oleh karena itu kita bisa mencapai unggul S1 unggul S2 unggul S3 unggul akuntansi S1 unggul S2 akuntansi unggul kita bisa karena kita berpikir positif kita memiliki dan terus mengembangkan mental toughness saya kira itu tambahan buat sore ini ya terima kasih jadi jadi ini alumni FEB UKSB nomor lulus ya 001 datangnya dan beliau ini tidak pernah berhenti untuk terlalu memotivasi kami-kami yang ada di FEB untuk terus maju terus bisa dan saya kira Prof D melihat apa yang Prof D dorongkan kepada kami semua dengan ketapaian-tapaian selama ini belum sempurna Prof tapi FEB bisa oke baik kita ke pertanyaan ya sekarang saya urutkan saja di kolom tadi bagian pertama sudah ada pertanyaan dari ya ini siapa panggilnya Bu atau ya dari Rina Kristiansen nah saya bacakan ya belajar dengan cara online kadang membuat value education berkurang yaitu value bersosialisasi dan bertemu langsung dengan dosen belajar bisa membuat kita feeling lonely dan kekurangan keakrapan sosialisasi membuat kita mahasiswa distraksif dan bisa membuat misi belajar falling apart nah bagaimana opini Bapak terhadap hal ini oke terima kasih Bu Komala terima kasih untuk pertanyaannya nah jadi disini kondisi kita yang sekarang ya dengan COVID memang membuat yang namanya kontak sosial atau sosialisasi gitu ya itu menjadi limited kita sebagai social being punya kebutuhan yang namanya bersosialisasi dan memang bertemu secara fisik dan bertemu secara online memiliki kualitas yang berbeda itu kita tidak bisa satu kiri jadi memang kita bisa saja membuat dengan kondisi ini merasa kesekian gitu ya dan mungkin teman-teman yang tadinya menjadi kelompok sosial kita baik dalam permainan dalam belajar atau mungkin dalam pekerjaan itu menjadi sangat jauh gitu ya nah agree bahwa hal ini adalah hal yang membuat kita itu harus berubah gitu ya nah tetapi juga kan kita harus ingat bahwa we have flexibility as human being makanya tadi yang paling penting adalah awareness nah bagaimana sih kita bisa meminimalkan dampak negatif dari pembatasan-pembatasan yang sekarang ini terjadi gitu kan ya bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita kalau kita lihat sekarang ini mungkin organisasi-organisasi semuanya sudah sangat pasif di dalam berinteraksi secara online Zoom Teams Google Meet saya dulu waktu 6 tahun yang lalu di gereja kalau tulang sempat bertugas juga waktu itu bilang sama member-member pengurus gereja yang lain yuk kita meeting Zoom lebih ini fleksibel gak usah ke gereja dekat tapi semuanya bilang wah kita gak bisa karena sangat beda gitu ya dan memang berbeda tapi akhirnya karena kondisi memaksa kita punya fleksibilitas untuk mengatasi gitu nah jadi opini saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lina gitu ya yes it is true ya bahwa kondisi ini adalah satu challenge ya nah mungkin kita coba kaitkan aja dengan konsep mental toughness which part of our foresee tadi yang terpengaruh gitu kan ya nah setelah kita lihat mana yang terpengaruh kemudian kita lihat what is the most effective response that I can give ya kan nah setelah itu kemudian baru kita belajar untuk berusaha meresponnya secara lebih efektif sesuai yang kita pikirkan nah mungkin itu sih jadi yang saya sampaikan nah saya mau tambah juga jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya belajar melatih diri untuk menggunakan mental toughness ini orang-orang tuh punya brain plasticity tuh beda-beda ternyata ada yang very plastic gitu ya sama kayak orang punya otak mungkin bodybuilding dikit wah langsung keker gitu ya tapi ada juga yang bodybuilding aku udah capek-capek kok enggak gede-gede ini badannya malah sakit gitu ya nah ternyata let's be prepared bahwa tiap orang itu nanti akan mengalami stage of growth yang beda ada yang cepat ada yang mungkin lambat dan ada sebagian kecil yang mungkin merasa efeknya negatif ini adalah bagian dari penelitian mungkin yang ini yang saya ingin sampaikan juga Bu Komala oke baik terima kasih Pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman Sanitya bisa menampilkan dari Suta Abdi ini Masjidwa S1 itu kelas manajemen dan kepemimpinan Pertanyaannya strategi mental trustness seperti apa yang diterapkan untuk menangani situasi yang merugikan oke jadi saya juga sebenarnya ini ini self-compassion punya emosional yang cukup sensitif jadi kalau misalnya ada trigger apa saya itu biasanya lebih cepat berasa saya punya risk orientation sama goal orientation tinggi jadi kembali lagi tadi kita bilang bahwa kita punya otak yang namanya amigdala sama prefrontal cortex atau otak eksekutif nah yang memegang bagian emosi itu adalah aur amigdala atau otak purbakala orang bilang yang selalu itu adalah untuk flight or fight respons kalau kita lihat kita bisa lawan kita akan fight kalau kita lihat ini gak bisa dilawan kita lari itu adalah aur amigdala nah aur eksekutif brain adalah otak yang memungkinkan kita untuk melakukan perencanaan belajar nah jadi disinilah awareness itu perlu dibangun jadi strateginya yang selalu saya coba terapkan meskipun kadang-kadang gagal juga but it's all about learning saya punya yang namanya 3A yang pertama adalah aware yang kedua adalah analyze yang ketiga baru act jangan kita act dulu baru kita analyze baru kita aware harusnya jangan gitu nah ini mungkin kiat-kiat yang bisa kita gunakan juga triple A tadi aware tapi analyze dulu baru kita act karena begitu kita aware analyze dan act yang bekerja yang bekerja biasanya our ekskutif drain tapi kalau kita responnya cepat itu biasanya amigdalanya yang respon kesenggol di jalan gitu kan langsung nah itu it's our amigdala kondisi gelap lewat kuburan kabur nah itu juga it's our fear tapi kalau kita oke punya awareness tarik nafas this is okay I can control this nah itu adalah satu opportunity yang mungkin bisa membuat respon lebih efektif so it's about have a concept untuk prepare terus yang kedua it's about practice cuma memang please bear in mind it's about repetition terus-terusan ya terima kasih Bu Komara baik terima kasih karena pertanyaan berikutnya ini menarik ini dari Bu Meta Bu Meta ini dari si putra ya Bu kalau saya nggak salah dan pemerhati perusahaan keluarga Pak Deddy yang ditanyakan juga bagaimana mental toughness ini apakah bisa diwariskan gitu ya dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya kadangkali begitu nah monggo Pak Deddy jelaskan ya jadi yes mental toughness ini ada faktor yang sifatnya genetik gitu ya jadi mungkin buat teman-teman yang belum berkeluarga this is your opportunity to shape yourself ya kan this is an opportunity to prepare yourself physically mentally gitu ya ya kalau mau ekstrimnya kalau mau jadi aklit gimana sih makannya diatur lingkungannya dipilih gitu kan terus apa namanya pemikirannya juga dipersiapkan gitu ya ini kalau benar-benar you have certain goals that you want to achieve itu keren banget gitu ya nah setelah itu terbentuk and embodied gitu ya maka yes genetically your apa maksudnya children gitu ya pasti akan meng-inherit itu juga gitu nah tapi ada juga faktor lingkungan dan culture gitu ya jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi faktor culture juga mempengaruhi yang namanya mental partners jadi kalau orang-orang di China setelah mengikuti tes mental partners ini mereka tuh punya yang namanya respect yang sangat tinggi gitu ya sehingga mereka itu menilai diri mereka itu dari sisi komitmennya ternyata mereka itu under ini under value jadi sebenarnya mereka lebih tinggi tapi mereka gak melihat mereka tinggi karena itu udah menjadi satu culture gitu kan ya terus mungkin ada culture yang lain mungkin masalah confidence gitu ya misalnya dulu mungkin kalau budaya Jawa kita harus sopan harus gak boleh bilang ini sama orang tua nah itu sedikit banyak mempengaruhi juga bagaimana confidence ini di satu lingkungan tertentu gitu jadi ya bahwa ini bisa diwariskan gitu kan ya tetapi kembali lagi it's a proses yang memang harus dilakukan terus menerus gitu ya tetapi bear in mind bahwa jangan sampai konsep ini terus bahkan menimbulkan stres gitu kan ya karena orang kan punya ambang masing-masing yang namanya growing process itu pasti ada yang namanya growing pain tapi jangan sampai nantinya menjadi satu hal yang mungkin backfire sih itu yang mungkin saya bisa sampaikan masih ada pertanyaan keduanya Pak Didi apakah ya mental toughness bersifat contagious dalam organisasi leaders yang tough biasanya organisasinya lebih tough leaders yang sensitif organisasinya biasanya juga will follow the leaders gitu ya makanya terkait kebetulan Prof Joy kan juga ngajar strategic management gitu ya yang namanya leadership dengan memiliki awareness atas mental toughness ini mungkin bisa mereship organisasinya misalnya pada saat dia melakukan recruitment mungkin dia akan lihat dia akan pilih organisasi saya selama ini banyak yang emotional controlnya ini gak ya apa maksudnya rendah misalnya mungkin saya harus meningkatkan mereka dalam hal emotional control atau mungkin mereka memiliki risk orientation yang rendah gitu kan ya jadi yes dismantle toughness karena memang bisa dipelajari risk contagious artinya lebih kalau contagious itu kan sebenarnya kan unexpected gitu ya tapi saya lebih senang sebenarnya kalau kita coba approachnya how we can plan our organization to be in the shape that we want gitu ya to be in the shape that we want our organization to be gitu jadi seperti itu Buka Malam Moga-moga cukup menjawab nah ini bagaimana supaya bisnis keluarga dapat mewariskan ya kembali lagi tadi kalau kita bicara mengenai mental toughness sebagai satu konsep tentunya sebagai leaders di dalam keluarga harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak gitu ya kadang-kadang yang menjadi challenge kan kalau misalnya komunikasi antara ayah ibu atau dengan anaknya nggak baik anak tuh biasanya jadi antipati gitu kan they don't see their parents as their role model malah they want to be different because I don't want to be like mama, my dad gitu kan ya nah ini yang hubungan komunikasi yang efektif ini yang harus dibangun dulu ya kan pada saat level of trust-nya tinggi maka anak-anak atau mungkin generasi pengrus akan mau untuk mendengar mau untuk berdiskusi berkomunikasi dan bukan cuma one way of communication tentunya jadi the next generation juga tentunya punya hak suara dong ya kan ya how we should apa namanya improve our organization gitu kan jadi yang saya bayangkan sih it should be ini ya apa namanya interaktif proses oke baik jadi menyambung organisasi ini tadi ya nah pastikan dalam suatu organisasi itu terdiri dari orang-orang yang beragam tadi mental task apakah lalu ada mungkin kombinasi yang optimal gitu pak karena pasti ya akan ada yang sensitif ada yang kuat gitu mungkin diperlukan juga nih penyeimbang apakah ada komposisi optimal dalam organisasi ya mungkin komposisi optimal itu yes ada jadi gini untuk leaders kita membutuhkan orang-orang yang mental gitu ya tapi kalau misalnya followernya semua biasanya komunikasinya akan lebih sulit karena semua orang mungkin memiliki pendapat yang berbeda-beda tapi pada saat semua udah mengerti konsep ini dan memahami bahwa the role of the leader is to make final decision gitu kan ya dan they will need to adjust juga bahwa itu adalah role organisasi nah jadi untuk yang mentalnya sensitif biasanya mereka akan bisa jadi efektif follower gitu ya nah tinggal kita membutuhkan orang-orang itu yang seperti apa tentunya di dalam organisasi planning biasanya disitu akan ditentukan atau bisa kelihatan oh let's say for a salesperson gitu kan kalau kita bicara orang salesperson itu butuhnya yang seperti apa ya dalam hal mental toughness gitu kan dan misalnya untuk orang-orang yang sifatnya ini apa organisasi yang mungkin operation gitu kan nah seperti apa gitu jadi mungkin nggak ada kombinasi yang baku gitu ya atau mungkin komposisi yang baku tetapi saya kira dari banyaknya organisasi ini biasanya setelah mengikuti tes mental toughness akan bisa diterjemahkan atau didefinisikan bagaimana behavior dari organisasi ini di cross-check lalu kemudian biasanya diskusi antara coach dengan leaders-nya itu akan mendiskusikan what can we do gitu ya jadi nggak ada one fit for all sih Bukomala biasanya itu harus didiskusikan antara leadership gitu ya have we achieve structure of organization yang kita mau dalam konten of the people baik terima kasih Pak Deddy yang menarik makin lama makin terus diskusinya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada dari Pak Eka dari Jerman pertanyaannya apakah stres hanya dialami apabila tekanan yang pertama lalu bagaimana kalau tekanan itu sudah berkali-kali diterima jadi kan tadi di awal it's not about good and bad about stress gitu ya tetapi how we respond to stressor bagaimana kita menyikapi merespon menghadapi menangani faktor yang menyebabkan stres itu tentunya pada saat seseorang itu sudah mengalami hal yang sama terus-menerus dia biasanya memiliki awareness yang tinggi tapi kembali lagi dibilang kalau dia ternyata awarenessnya tidak tinggi mengenai learning orientation biasanya dia tetap stres hal yang sama terjadi padahal dia sudah sering ngalami stres lagi tapi kalau misalnya dia memiliki learning orientation yang tinggi dia akan membelajar oh ini hal yang seperti kemarin nih ya kan dan now I can respond differently jadi jawabannya yes and no ya kan tapi memang harusnya kan orang mengalami proses belajar tapi satu orang dengan yang lain mungkin belajarnya beda-beda itu adalah mental toughness yang ditunjukkan dalam learning orientation jadi kalau begitu tidak selalu ini ya sejalan dengan pertambahan usia gitu ya Pak Didi apakah tidak loh Prof jadi mungkin ini ada satu penelitian juga karena memang ini kan waktu saya kemarin mengikut ambil license user training itu 10 jam power of learning nah salah satu hasil penelitiannya adalah mengenai usia gitu ya nah ini juga berkait dimana kalau kita dalam usia tertentu gitu ya setelah mencapai titik tertentu untuk yang senior itu biasanya lebih sensitif kecenderungannya ya berdasarkan penelitian lalu untuk yang anak-anak setelah mereka mencapai usia remaja gitu ya itu mereka sensitif juga sampai nanti mereka usianya sudah mencapai dewasa antara 25 mungkin disitu pada saat kematangan otak gitu ya sampai umur tertentu di atas 50 itu mereka memiliki mental taknes yang lebih tinggi tapi memang ini adalah kecenderungan-kecenderungan yang perlu dibuktikan lebih lanjut ya ada kaitannya dengan bisa dikaitkan juga dengan usia juga tapi gak bisa digeneralisasi gitu ya tapi ada banyak waktu kita langsung dulu ya ke pertanyaan yang akan jadi Pak Powell nah ketanyaannya apakah mental taknes sama dengan ambang batas stres seseorang misalnya tiap-tiap individu memiliki ambang stres yang berbeda-beda sehingga memiliki toleransi berbeda terhadap stresor yang dikaitkan dan apakah bisa dilatih terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaannya Pak Powell ya tadi seperti yang dijelaskan bahwa mental taknes ini kan konsep bagaimana seseorang dapat secara efektif menghadapi yang namanya tekanan tantangan ya stres itu kan tantangan tekanan gitu ya nah satu orang dengan yang lain memiliki mental taknes yang beda-beda mungkin itu yang bisa kita anggap sebagai kembang batas juga gitu ya kalau misalnya kita ambil sebagai acuan misalnya jadi kurang lebih orang yang mentalnya tak akan memiliki ambang yang lebih tinggi terhadap stres gitu kan orang yang mentalnya sensitif biasanya pada saat ada kondisi yang menekan akan lebih rendah ambang batasnya gitu ya jadi ya ada kaitannya hanya tinggal dikaitkan dengan konsep tadi aja ini yang bikin stres ini terhadap pengaruhnya terhadap apa namanya emosinya gitu kan atau mempengaruhi terhadap komitmennya atau mempengaruhi terhadap confidence-nya gitu kan jadi perlu dicek lagi mana yang terkena gitu kan atas satu tekanan jadi seperti itu terus yang kedua memang ya tiap individu memiliki ambang stres yang berbeda-beda inbornnya ya berbeda-beda gitu ya jadi mungkin buat seseorang nih apa sih biasa aja buat yang lain wah this is very very significant gitu ya makanya tadi dibilang di dunia ini ada 40 ribu kombinasi yang berbeda gitu ya dan ini bisa dilatih gitu ya bisa dilatih seperti yang disampaikan tadi yang penting kita punya awareness setelah kita punya awareness kita juga tahu oh ini tools-toolsnya betul Pak Powell untuk pertanyaan-pertanyaan ini kurang lebih secara simplistik seperti itu moga-moga cukup menjawab oke baik kita ke pertanyaan berikutnya ini makin seru ini pertanyaannya dari Pak Robert ini dari MN ini kayaknya dorong pertanyaan baik nanti mahasiswa S1 ya tadi sudah ada bisa mungkin yang lain dalam sebuah organisasi yang cenderung menjaga situasi atau zona nyaman apakah perlu dengan sengaja menciptakan tantangan tertentu untuk menguji mental nah bagaimana bila timbul yang timbul yang timbul resistensi dari anggota gitu ya thank you untuk pertanyaannya jadi kalau kita coba kaitkan dengan konsep yang tadi ya zona nyaman gitu kan artinya mereka punya risk orientationnya itu rendah ya kan mereka enggak nyaman pada saat mereka harus keluar dari kebiasaan yang udah dilakukan gitu kan jadi kita bisa bilang bahwa risk orientationnya rendah nah pertanyaannya apakah perlu dengan sengaja menciptakan tantangan tertentu ya kan terserang kalau dari saya mungkin perspektifnya sih seperti ini kita kan kalau di dalam organisasi ini punya satu tujuan gitu ya let's say kita tujuannya ingin menjadi number one atau the leading company misalnya dalam hal apa menjual jasa konsultasi di satu daerah tertentu misalnya nah tentunya as a leader kita melihat dari sisi strategik bagaimana our external condition and our internal condition kita lihat apa yang menjadi strength and our weakness kita lihat juga what is the opportunity and the threat out there gitu kan ya sehingga pada saat kita melihat kita punya strength and weakness harusnya mungkin kita bisa belajar sekarang atau mungkin melihat oh one of our weakness is we have a low risk orientation gitu kan what is the impact of our low risk orientation ya kan dan disini dibangun awareness oh ternyata kita mungkin perlu lebih taking risk misalnya ya kan nah pada saat itu di komunikasikan di dalam anggota organisasi maka as a leader the leader needs to build apa setelah build awareness build agreement about what they will need to do gitu kan ya nah tentunya mengenai apa-apa yang dilakukan kalau saya mungkin lebih memilih kita well plan aja apa sih yang memang dibutuhkan supaya kita bisa mencapai tujuan kita gitu kan nah kalau memang katakanlah kita sengaja menciptakan tantangan tertentu yang saya harapkan tentunya memang tantangan ini adalah tantangan yang relevan yang berkaitan dengan tujuan organisasi yang mau dicampai jadi bukan serta-merta untuk menguji mental toughness karena yang namanya menguji mental toughness ini kan seakan-akan kita ingin tahu nih eh gimana sih mental toughness kamu I don't think that's the purpose jadi the purpose adalah how we can achieve our organization goals ya kan nah karena organization goals seperti ini and this is the mental toughness situation-nya mungkin untuk yang mental toughness-nya sensitif dalam hal risk orientation oke let's be more risk-taking nih gitu ya kan mungkin mereka perlu melakukan seperti itu approach-nya yang berikut menarik juga sejak umur berapa mental toughness ini harus atau bisa dilatih kepada seseorang dan bagaimana cara yang paling efektif untuk melatih mental toughness ini kepada anak mungkin saya tambah lagi juga apakah ada berhentinya gitu ya yaudahlah 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 cukup ini ngapain diajar juga barangkali Pak Deddy bilangkan ya jadi untuk mengajarkan konsep gitu ya memang untuk anak-anak itu sampai dengan ini untuk tesnya sendiri sampai dengan usia 15 ke atas baru bisa dilakukan assessment-nya karena untuk yang di bawah itu biasanya perlu dimodify gitu ya untuk testing-nya untuk mengetahui assessment atas mental toughness seseorang nah jadi pertanyaannya bagaimana bisa mendidik anak gitu ya nah tentunya yang namanya proses mendidik anak menciptakan environment yang bisa mendukung dia untuk mental toughness ini related ke satu parenting proses yang mungkin harus dilihat juga kondisi anaknya ada kondisi anak yang mungkin cenderungan mentalnya itu sensitif kalau kita paksain banget mungkin anaknya jadi stress jadi we need to know istilahnya kalau kita mau racing the bar kita punya konsep pendekatan dia ini punya habit seperti apa yang mana kita mau kembangkan misalnya kita mau melatih dia untuk belajar maka tiap-tiap anak itu mungkin punya porsi yang akan berbeda-beda antara satu yang lain yang paling penting jangan sampai pada saat kita stretch itu malah anaknya jadi stress jadi kita harus membuat environment yang memang dari waktu itu bisa mendukung dia untuk stepping forward sesuai kemampuannya dia jadi kita tidak tidak bisa mudah-mudahan anak-anak itu dan berharap dalam satu bulan dalam satu tahun mungkin berubah jadi ini proses yang memang mungkin kalau terkait parenting saya harus menggunakan dari Pak Robertus yang terkait dengan anak itu untuk kita lihat kondisinya mungkin disini saya mau jawab bagaimana yang timbul kalau ada resistensi tentunya yes in organization akan selalu ada yang namanya dinamika organisasi dimana pasti ada resistensi tinggal bagaimana culture dari organisasi itu di dalam hal decision making how can the leader make an effective way untuk make decision yes this is the organization decision mungkin ada orang lain yang tidak setuju tapi anyway you are part of the organization that we need you to be with us ini ini satu leadership yang saya kira akan sangat terkenal baik itu tadi pertanyaan dari Pak Yosua selanjut ke pertanyaannya siapa Pak Suria mohon dijelaskan ini tadi bagaimana korelasi mental fastness dengan usia karena dari pengamatan di dunia kerja banyak yang kalau sudah mencapai usia tertentu mulai kendur meski tidak menutup kemungkinan segeru makin senang menerima tantangan baru ini sebenarnya di kita ada contoh semakin bertambahnya usia semakin senang menerima tantangan baru ini terus berkanya kemarin saya juga ditantang ayo kapan kita tulis buku saya langsung minggir teratur tapi saya kira mungkin Pak Deddy bisa memberi penjelasan berkait dengan ini jadi dalam satu usia tertentu sampai kita misalnya melalui usia produktif menurut ukuran yang umum memang seperti yang disampaikan ada kecenderungan mental toughnessnya itu menjadi sensitif jadi korelasi jeneralnya seperti itu tetapi tiap-tiap orang mungkin akan berbeda-beda nah disini memang salah satu faktor yang membuat seseorang itu sensitif atau tough ada yang namanya physical factor nah physical factor ini makanya kita perlu menjaga our physical capability supaya kita punya rentang of our mental flexibility nya itu bisa lebih panjang juga it's about our lifestyle if we have a healthy lifestyle there is a possibility untuk kita juga punya longer tenor atau longevity tapi kalau misalnya we don't really take care of ourselves well logically biasanya kita akan mungkin juga akan lebih menghadapi challenge juga dalam hal kesehatan karena pada saat kita memiliki kesehatan yang terganggu the ability to think clearly itu juga pasti akan berubah juga gitu ya nah jadi kalau disini dunia kerja penuh tantangan udah mencapai usia tertentu mulai kendur kita gak bisa benar-benar menggeneralisasi gitu ya jadi makanya disini mungkin pentingnya untuk menunjuk coach atau mentor gitu ya jadi bisa diskusi personal what is your challenge what is your aspiration gitu kan mungkin ada seseorang yang dalam situasi yang very senior gitu kan I need new challenge kenapa misalnya dia mungkin merasa oh ternyata challenge-nya itu karena ada dorongan kebutuhan finansial gitu kan yang membuat dia I need to change tapi sebenarnya mungkin kondisinya dia untuk mendapatkan satu profesi pekerjaan atau usaha itu risk taking gitu ya nah ini yang I cannot really tell from a general perspective tapi intinya adalah pada saat seseorang itu senang menerima tantangan yang baru ini oke cuma dia punya harus punya awareness bahwa mungkin dia punya risk orientation-nya tinggi gitu ya tapi risk orientation mungkin akan menyebabkan dia ke objektif yang memang dia harus siap-siap juga nih karena yang namanya challenge itu pasti akan ada tantangan dan kesulitanya sendiri itu sih yang mungkin perlu disadari bahwa kalau memang senang tantangan baru berarti buffer untuk take the risk-nya harus siap gitu kan ya kalau ada resiko siap lah nih dengan downsidenya gitu kan ya harus diukur gitu ya Pak Yuli ya ya baik terima kasih nah masih ada beberapa pertanyaan ya Pak Didi tetap semangat atau ini mental pak oke yang terikutnya ini dari Pak Yedida kali ya Pak Yedida pertanyaannya adalah how to handle our sensitive mentality yang terjadi akibat dari lingkungan yang tidak mendukung mengingat kita tidak mengendalikan apa yang di luar diri kita ya lalu how to make mental darkness dalam keadaan terkuruk sehingga kita tetap memiliki performance yang baik is that okay to be not okay ya is that okay to be not okay dan memiliki up ketika sudah merasa tidak mampu jadi memang how to handle our sensitivity mentally yang terjadi akibat dari lingkungan yang tidak mendukung dan seterusnya gitu ya well kembali lagi tadi dari toolsnya yang pertama adalah awareness gitu ya faktor awareness ini penting dan dengan awareness ini mungkin kita bisa mengurangi dan meminimalkan dampaknya gitu ya nah memang kalau misalnya kita dalam situasi yang seperti itu mungkin kita coba pertama setelah mengubah perspektif ya kan how we can mungkin tadi how to eat the elephant gitu kan kalau kita punya tantangan yang gede how we can cut down into pieces gitu kan of the challenge terus yang kedua ya memang mungkin kita perlu menghindari dari situasi-situasi yang menantang gitu kan jadi mungkin ada orang yang memang selama ini risk orientation-nya tinggi kayaknya I can do so many things gitu kan ya tapi setelah dijalani he's a good starter tapi not a good finisher gitu kan nah ini memang bukan satu hal yang mudah untuk membangun awareness tapi memang we need to really-really build our awareness supaya kita tuh gak burn out lebih dari kemampuan kita gitu nah terus because this is about environment gitu kan yang tidak mendukung dan pertanyaannya is it possible for us to change our environment gitu ya mungkin selama ini kumpulnya sama orang-orang yang seperti apa nih gitu do we have opportunity untuk choose our friends ya kan choose our surroundings gitu kan ya mungkin kalau udah keluarga kan ya we need to live with our family gitu kan ya how can we start to discuss with our family about how we can improve gitu ya mungkin kalau ngomong sama family-nya eh ini mengenai mental kaknas itu it will be tough lah ya untuk mengajarkan konsep yang lengkap dengan bahasa yang seperti saya jelaskan tapi paling gak from our behavior gitu ya dari diri kita nunjukin oh kalau lagi how about the response yang kayak gini mungkin kemarin kalau misalnya ada masalah sama anaknya responnya adalah pakai frightening gitu ya nakutin sekarang mungkin oke saya gak perlu nakutin anak saya saya gak perlu marah lagi gitu ya mungkin ya apa parents orang tua yang kemarin-kemarin itu kalau anaknya bikin salah responnya marah itu mungkin bisa berubah karena yang namanya marah itu sebenarnya gak efektif gitu loh anaknya gak berubah gitu kan ya dan mungkin approach-nya bisa dialog gitu kan ya atau mungkin showing bahwa there is a better way gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya memang saya sendiri dulu juga suka marah-marah sih cuma after I know this mental toughness konsep saya lebih jarak marah gitu meskipun di dalam diri yang namanya pressure itu tetap ada gitu kan ada tetap tekanan-tekanan itu tapi now I can hold myself better I can choose to respond ya bener deh diam aja deh marah juga malah bukan yang tambah baik gitu kan ya cara yang terbaik mungkin adalah bertanya gitu ya bertanya misalnya why do you do this gitu kan karena begitu kita memberikan tekanan lagi ke orang gitu ya ke anak atau ke siapapun mereka tuh biasanya akan fly atau mereka akan fight gitu ya kita hindarin kan kita ingin memberikan kenyamanan untuk orang yang berbicara sama kita jadi kita berusaha sebisa mungkin talk nicely jangan membuat diri kita itu sebagai ancaman bagi orang lain karena begitu kita dianggap sebagai ancaman memori yang terbangun tuh di anak atau di siapapun oh ini orang adalah ancaman buat saya saya kabur tapi kalau misalnya itu bisa dibangun nih perlahan-lahan kita rebuild our relationship sehingga kita bisa build better communication gitu kan ya sehingga kalaupun ada tekanan atau apapun marahnya di surprise gitu ya jadi my input adalah please review the environment kembali lagi kemarin saya ada di youtube juga saya tuh namanya si Steve Sinek kalau gak salah dia tuh punya approach kayak gini we can change extremely our brain into in one night jadi kita bisa reframing reframing our mind ini gak gampang jadi dia bilang our brain it's like a book gitu ya dimana itu bisa dihapus gitu kan tapi mungkin untuk menghapus itu tiap orang akan beda-beda tapi yes there is an ability for us even to change 180 degree cuma bayangin kalau menghapus buku yang udah coetanya banyak pasti effortnya akan banyak juga dong gitu ya what we need here adalah perasaan comfortable gitu ya jadi ada istilah bahwa yang namanya kehidupan itu dimungkinkan dalam kondisi yang homeostatis ya kondisi yang homeostatis ini memungkinkan adanya kehidupan kondisi yang homeostatis artinya kondisi yang nyaman kondisi yang memungkinkan orang untuk bertumbuh gitu ya kalau penuh ancaman dan lain-lain itu biasanya akan more challenging so that's why salah satu tekniknya adalah teknik nafas tadi penting banget how we can control our breathing gitu ya dari cara kita bernafas tadi reduce our emotional side perlahan-lahan pasti akan bisa meskipun you will experience a very very growing pain gitu ya dan bahkan yang everlasting gitu kan nah masalah it's okay not okay to give up or not I believe it's not about black and white gitu ya tadi dibilang ada 40 ribu kombinasi behavior it's not about 0 and 1 there is 0.99 0.88 even more granular makanya yang bilang ada istilah juga success is not final failure is not fatal it is the one who is always strive or better that win the game kurang lebih kayak gitu sih mungkin jadi don't give up ya kan because as long as we live there is always an opportunity gitu sih ya kan terima kasih sebelum saya lanjut masih ada dua pertanyaan ketikanya saya ingin menyapa dulu karena webinar kita ini dihadiri juga oleh alumni gitu ya makanya yang hadir disini ini adalah ketua ikatan alumni satyawatana sejabut di tabek gitu ini ada siapa nih ya ada Mbak Yolanda Hermann bisa on camp tentang Mbak Yolanda Hermann ini daripada kita penuh gitu ya kita coba langsung dulu selamat sore Ibu Komala selamat sore Profesor John selamat sore Bapak Deddy dan teman-teman alumni semuanya dan teman-teman mahasiswa MM terima kasih Ibu Komala salam naras berikutnya kita sudah pelat sekarang saya saya muridnya Pak Joy waktu belajar bangunan teori ya Pak Joy ya terima kasih ya sukses ya dengan ikatan satyanya selamat untuk apa dan pastinya nanti kami akan menerima banyak feedback dari teman-teman dan apa yang bisa kami bisa berikan kepada universitas terima kasih terima kasih baik terima kasih Bang Deddy sukses ke pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan dari Setiawati Ibu atau Mbak tapi saya merasa saya paling tua disini jadi bagaimana membedakan seorang yang sedang mengalami kelelahan mental atau sebenarnya hanya kurang termotivasi atau malas nah ini menarik ini Pak karena mungkin kita sering menghadapi ya anak-anak saya terutama anak-anak saya mahasiswa ini sebenarnya mereka sudah sampai pada antong batas kelelahan mental atau sebenarnya malas ya oke saya coba jawab ya jadi pada saat kita mau coba melihat bagaimana bagaimana seseorang artinya kita perlu mengenal tentunya interaksi kita dengan orang tersebut bukan satu kali bukan secara singkat karena kita juga semakin pendek terus kita judging itu juga akan sangat tidak akurat dari apa yang kita sudah pernah lakukan bersama dengan dia our experience tentunya kita bisa melihat kemarin-kemarin dia rajin sekarang ini mungkin dia mengalami kelelahan karena memang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sudah terus-menerus burn out atau mungkin sebenarnya dia memang setelah dikasih kerjaan kerjaannya cuma sedikit dia menjadi tidak mengerjakan jadi hal-hal yang bisa menjadi referensi kita tentunya adalah our experience with him atau with her tapi tentunya pada saat kita memiliki interaksi dengan seseorang kita perlu jelas what is our relationship apa sih hubungan saya sama dia is it our self is it our children our spouse our team kita harus jelas juga konsep kita pada saat kita punya relationship ini objektif relationship-nya apa setelah kita punya relationship konsep-nya tentu kita jelas what is our objective as a team team in family organization dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membantu seseorang itu untuk perform dengan menggunakan konsep mental toughness ini tentunya tidak hanya sekadar membedakan tentunya tadi ibu istiwati ingin membedakan tentunya supaya bisa dapat mengambil tindakan tapi di sini yang penting adalah communication dari komunikasi ini terbuka kita bisa dapat jawaban dari yang diberikan apa yang Anda alami sekarang caranya adalah dengan bertanya dan bertanya itu selalu open and with question pertanyaannya adalah apa yang sedang Anda alami sepertinya saat ini performance-nya agak sedikit terpengaruh itu kan komentar yang netral mungkin akan berbeda pada saat kita nanyanya kamu kok kayaknya sekarang kelihatan malas banget itu biasanya orangnya langsung ngadep merasakannya kayak jadi ancaman tadi kita harus bisa bertanya dan bertanya itu open and question dan benar-benar pertanyaannya itu eksploratif bukan judgmental kadang-kadang kita tuh kalau lagi kesel nanya bukannya eksploratif tapi sebenarnya kita judgmental kita kesel nah itu yang kita harus hindari so once we explore kita bertanya how can we help ya kan atau what do you think should be the solution gitu kan ya jadi dengan belajar bertanya dari situ nanti kita akan coba setelah relasinya terbangun ya sama-sama membangun solusi gitu ya mungkin solusinya itu bukan solusi yang kita harapkan juga 100% gitu kan ya we need to find a find a middle line gitu ya dimana dianya juga merasa nyaman karena kalau kita bicara relationship this is not only about one day to get what I want tapi how we can grow together jadi cara membedakannya ya dengan bertanya ya kan dan memang kalau misalnya ini kaitannya dengan organisasi ternyata orangnya kurang termotivasi atau malas ya kita bilang the organization needs you to be in this position ya kan organisasi perlu Anda perform seperti ini and now you are here there is a gap ya kan if there is a gap we need to make sure that you can catch up ya kan so what is your plan gitu kan ya karena kalau kita bicara coaching yang namanya proses coaching ini adalah proses partnering tapi it's not the coach help giving hand to the coach tapi the coach help to build awareness to the coach nah setelah build the awareness kemudian dia itu facilitate the learning gitu ya facilitate tapi semuanya itu the door dan seterusnya adalah si coach nya itu gitu ya nah ini mungkin nanti Bu Istiawati kalau udah ngerti konsep coaching mungkin akan lebih canggih untuk bisa membantu orang lain dalam meningkatkan performans nya gitu ya oke baik terima kasih Pak Jedy kita masih ada dua pertanyaan ya belum nanti mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan secara langsung mungkin kalau ketik nanti bisa salah gitu ya baik pertanyaan selanjutnya dari Japan nih Panitia dari Pak Prince Theodore ya apakah seorang yang memiliki mental fastness punya kemungkinan untuk berubah menjadi mental ketika mengalami masalah atau tantangan tertentu ya Yes memungkinkan tetapi gini kan tadi disampaikan bahwa yang namanya mental toughness itu not withstanding with the situation gitu kan nah jadi in general yang namanya mental toughness seseorang itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang karena ini adalah kepribadian jadi pada saat seseorang itu memiliki kepribadian yang tough ya mungkin nanti kita perlu breakdown lagi toughnya dari sisi apa gitu ya itu maka pada saat ada tantangan atau perubahan it is unlikely tapi ada juga satu kondisi yang mungkin sangat menekan dan sangat membuat ini ya apa maksudnya impression yang signifikan itu bisa membuat seseorang menjadi sensitif ya biasanya kalau perubahan itu sangat cepat terus membuat dia merasa feeling out of control itu biasanya mungkin bisa seperti itu atau mungkin dia memiliki permasalahan dalam hal kemampuan fisik gitu ya yang mungkin tadinya badannya sehat terus tiba-tiba dia itu terkena penyakit tertentu gitu yang menyebabkan mungkin kemampuannya dia jadi berubah gitu kan nah hal-hal seperti itu yang sangat signifikan bisa memang membuat orang menjadi mentalnya sensitif gitu tapi hal ini biasanya faktornya itu sangat-sangat signifikan moga-moga bisa menjawab Pak Theodor yang ada di ini masih ada satu pertanyaan dari Bang Yunus Shalom mau tanya bagaimana caranya melatih diri kita menjadi jiwa mental tak tadi di dalam presentasi juga udah ada mungkin saya bisa tambahkan pada saat kita mau melatih kita harus tahu dulu kondisi kita sekarang seperti apa mungkin nanti bisa ambil ambil tes mental yang free tadi memang bahasa Inggris gitu ya nah cuma dengan konsep 4C ini kalaupun katakanlah kita gak punya kesempatan untuk ngukur kita coba lihat di breakdown tadi makalahnya kebetulan saya juga share mungkin nanti bisa dipakai coba di breakdown satu-satu kita menilai emotional control saya saya pikir emotional control saya kurang baik atau tinggi misalnya kayak gitu ya kita breakdown nah setelah kita memiliki ukuran ini menurut persepsi kita mungkin ada baiknya kita ngecek juga ke orang misalnya orang yang bisa kita percaya yang memang teman baik atau memang kita memiliki level of trust yang tinggi nah setelah dikonfirmasi kamu orangnya seperti ini mungkin kita akan lebih memiliki jawaban yang value oke nah setelah kita melihat diri kita itu berdasarkan konsep ini terus kita lihat mana nih yang saya mau perbaiki misalnya oh ternyata saya punya goal orientation rendah mungkin saya punya aspirasi selama ini kurang tinggi gitu ya saya tuh merasa bahwa selama ini mungkin saya di zona nyaman what is the opportunity apa yang ingin saya raih sebenarnya mungkin harus digali lagi gitu ya nah proses ini yang memang saya kira perlu digali dan ini mungkin bukan satu proses yang sehari gitu ya tapi kita harus menjadikan coaching mentoring sama melihat konsep ini sebagai satu bagian dari learning proses kita gitu ya jadi mungkin itu yang bisa digunakan buku malam yang bisa direkonsikan gitu ya kita coba ngambil sesimpel mungkin karena mungkin tiap-tiap orang kan punya tools yang berbeda-beda gitu ya nah itu sih seperti coaching dan mentoring itu jadi sangat penting baik terima kasih Pak Dedy kita masih punya waktu ya sekitar 30 menit silahkan kalau ingin kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa open mic saya oh ya silahkan ya terima kasih selamat sore buku malas selamat sore prof joy dan selamat Pak Dedy terima kasih banyak ilmunya hari ini sangat bagus dan saya jadi penasaran Pak terkait dengan mental taknes nah kita kan saat ini kan memiliki bonus geografi Pak ya gimana SDM produktifnya lebih banyak ketimbang SDM yang kurang produktif seperti itu nah kemudian diimbangi atau diikutin juga dengan perkembangan 4.0 gimana juga saat ini untuk dalam dunia finansial itu fintech itu sudah banyak Pak nah ini yang saya lebih mau mengkerucetkan lagi pada implementasi mental taklas terhadap mental-mental ketika orang dalam menggunakan peer-to-peer Pak peer-to-peer kan kalau kita melihat dari media masa itu kan bahkan ada yang bisa menangani bahkan ada yang dikejar-kejar dan bahkan ada yang burn out atau dia melakukan bunuh diri bahkan di Indonesia sebenarnya kasus burn out ini kan agak jarang kayak enggak seperti di negara-negara maju seperti Korea seperti Jepang tapi karena utang dia melakukan hal-hal yang konyol bunuh diri seperti itu nah apakah tadi sudah disampaikan Bapak ada pengukuran mental taknes apakah dalam penggunaan pengukuran mental taknes ini digunakan juga oleh kelembagaan sebagai pengukuran apakah penduduk di Indonesia itu sebenarnya sudah siap dengan penerimaan fintech terutama yang saya fokuskan kepada peer-to-peer Pak karena peer-to-peer ini kan selama bulan-bulan ini selalu dibahas mengenai pinjaman online pinjaman online seperti itu kemudian yang kedua menurut pandangan Bapak apakah OJK bisa menggunakan mental taknes ini untuk mengukur kesiapan dari masyarakat Indonesia terhadap pintech tersebut terima kasih Pak terima kasih Mas Irini siapa panggilnya Mas Anggara atau masuk terima kasih untuk pertanyaannya jadi gini memang tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan oleh mental taknes jadi kalau kita kembali ke slide ini itu kan yang namanya mental taknes satunya lagi ability nah pada saat kita bicara mengenai peer-to-peer landing itu kita bicara mengenai knowledge and skill gitu ya kan bagaimana kesiapan dari masyarakat Indonesia untuk menghadapi yang namanya peer-to-peer landing nah kebetulan saya juga ini ya apa bahkan yang udah kerja di bank gitu kan pernah dalam satu posisi ya maksudnya ngurusin duit orang pintar tapi ngurusin duit sendiri gak pintar yang namanya financial literacy financial knowledge itu adalah satu hal yang penting yang memang perlu dan menjadi hal yang sangat ini ya penting untuk dipelajari gitu nah jadi kita tuh seringkali mungkin terutama yang disini yang belajar bisnis ekonomi don't get me wrong gitu ya mungkin kita merasa punya knowledge yang bagus tapi sebenarnya kita gak aware bahwa kita gak punya skill ya there is a there is a fine line apa maksudnya antara knowledge dan skill kita merasa kita punya knowledge tapi kita gak punya skill nah yang harus dibangun disini adalah skill kemampuan untuk mengelola keuangan jadi yang namanya pinjaman itu memang terus terang cukup mengkhawatirkan dimana sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang sangat menjamur menawarkan pinjaman mudah dan memang bunganya mahal banget sebenarnya dan itu membuat beberapa segmen dari masyarakat itu mengalami jiratan hutang gitu ya nah OJK sebagai regulator juga berupaya untuk memberikan edukasi bagi masyarakat ya kan tetapi terus terang aja sekarang memang level of education itu belum sampai menyentuh ataupun kalaupun sudah menyentuh masih belum bisa membekali masyarakat untuk bisa dengan bijak karena kalau kita bicara masalah keuangan bukan cuma masalah bisa mengelola hutang tapi pada saat seseorang itu berhutang artinya dia harus bisa memiliki sumber penghasilan yang memadai untuk mengembalikan banyak orang yang memang dihadapkan dalam situasi terdesak untuk punya uang tapi sebenarnya gak punya engine production of financial resources yang memadai jadi dia kepepet aja punya emergency needs untuk berhutang atau mungkin dia karena gak punya pengetahuan aku pengen beli handphone aku pengen beli ini itu apa namanya FOMO gitu ya fear of missing out harus punya barang ini tapi belinya hutang gitu kan sementara dia gak punya kemampuan nah kondisi yang kompleks ini yang memang perlu kita cermati bersama nah bagaimana mental toughness bisa berperan gitu ya well kalau saya bilang sih memang kalau memang kita memiliki akses terhadap orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kurang bijak atau memiliki pemahaman yang minimal ya kita coba aja mengambil peranan untuk membantu gitu ya untuk menjaga mereka tapi memang tentunya porsi kita ini kan memang beda-beda gitu ya what is our focus yang sekarang ini yang paling penting tentunya kalau kita di dana gitu ya kita memberikan edukasi kepada klien-klien atau user-user kita supaya mereka itu bijak gitu kan nah so bisnis ini adalah satu tanggung jawab bersama untuk kita semua dan memang sekarang banyak masyarakat yang masih belum siap gitu ya dengan pinjaman peer-to-peer itu karena memang pinjaman peer-to-peer mereka itu risikonya tinggi dan mereka itu unsecured jadi mereka itu harus mendapatkan laba yang setinggi-tingginya juga untuk menutupi bed-bednya gitu kan ya jadi memang it's it's a bit challenging situasinya masuk mak gitu ya moga-moga bisa menjelaskan berarti lebih kepada literasi keuangan Pak ya Pak Dedy ya betul betul itu yang kita perlu siapkan ya terima kasih Pak oke baik nah masih ada yang ingin bertanya silahkan secara singkat ya sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya kita akan on cam dulu semua supaya Panitia bisa mengambil gambar untuk kepentingan dokumentasi ya silahkan teman-teman Panitia dari SDTF bisa minta tolong diambil gambarnya iberi apa-apa ya baik Bukumala akan saya bantu untuk memberikan bapak ya ibu baik Pak Dedy Prof. Coy dan Bukumala akan saya pimpin untuk slide pertama 1 2 3 baik untuk slide selanjutnya 1 2 3 baik sudah Bukumala terima kasih ibu tidak terasa tapi tadi disuai-suai menurut apa merahkan senyum supaya ketika kita pas kelihatan bersenyum baik teman-teman SDTF sudah tadi membagikan link presensi untuk Pak Ibu harap dituliskan dengan nama dan blare dengan benar tolong diseng lagi untuk penulisan sertifikat nah silahkan kalau masih ada pertanyaan mungkin dari nah ini yang belajar SDM dan SDM juga nih ada Mbak Rachel disini Mbak Rachel mau ada pertanyaan ya selamat malam Bukumala selamat malam Prof John Pak Deddy saya mau bertanya apakah mental toughness itu selalu positif ya Pak maksudnya gini kalau kita di dunia kerja itu kan kadang kita menemui adversity itu banyak banget gitu ya jadi kesulitan-kesulitan itu terlalu banyak gitu nah seberapa ambang batas kita harus punya mental toughness gitu ya karena takutnya kalau terlalu tinggi jangan-jangan kita jadi overly tolerant gitu terhadap adversity jadi kita nggak bisa lagi membedakan mana yang baik untuk diri kita gitu kalau seperti itu bagaimana ya takutnya kan jadi nggak tahu apa seberapa harus kita punya mental toughness ya terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya jadi memang betul bahwa mental toughness ini kalau untuk orang yang mentally very tough itu juga ada kelemahan gitu ya bukan berarti orang dengan mental toughness ini semuanya menjadi baik misalnya seorang dengan risk orientation yang tinggi artinya dia terlalu mengambil resiko ya kan pada saat resiko yang diambil terlalu tinggi berarti dia itu akan bisa mengalami satu kegagalan yang bisa menyebabkan kerugian untuk dia sendiri gitu ya nah lalu contoh juga untuk orang yang memiliki goal orientation yang tinggi dia nggak sadar bahwa apa yang dia ingin raih itu terlalu tinggi gitu ya di luar kemampuannya dia maka dia itu bisa jadi over committed over committed itu bisa menyebabkan dirinya sendiri itu burn out atau orang di sekelilingnya itu yang terlibat sama dia jadi burn out gitu ya orang yang memiliki interpersonal confidence yang terlalu tinggi bisa sangat terlihat jadi arogan ya kan makanya itu adalah apa kelemahan-kelemahan yang perlu disadari juga oleh orang yang memiliki mental tough kalau misalnya orang punya learning orientation yang terlalu tinggi berarti bisa jadi dia tuh istilahnya tuh learn for the learning itself gitu jadi belajar tapi sebenarnya nggak ada purpose yang belajar gitu tapi dia seneng aja belajar tapi why would you learn something bahwa for something that is not purposeful gitu kan ya itu yang untuk learning orientation nya tinggi atau kalau kita bicara orang yang punya apa emotional control yang sangat tinggi gitu ya malah dia akan terlihat kalau waktu saya ikut kursusnya tuh yang digambarin kayak Mr. Spock pernah lihat film Star Trek kan ya Mr. Spock tuh kayak mukanya tuh nggak punya ekspresi gitu kan karena dia jadi semuanya tuh very rational nggak bagus juga atau dia punya apa namanya delivery orientation yang tinggi gitu kan ya itu juga jadi betul sekali Mbak Rachel bahwa yang namanya orang mental tough itu pun punya kelemahan makanya disini dibilang bahwa konsep ini itu bukan hanya berguna untuk orang-orang yang mentalnya sensitif tapi juga orang-orang yang mentalnya tough supaya mereka punya awareness bahwa mereka itu juga bisa punya kelemahan loh ya kan itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan so it's a very very good question jadi melengkapi semua orang yang semua penjelasan yang bisa saya sampaikan tadi bahwa yes there is a weakness untuk orang-orang yang mental juga terima kasih terima kasih baik hari berikutnya kita masih ada sekitar 15 sayang kalau tidak dimanfaatkan saya lihat disini juga ada pengajar-pengajar kewirausahaan urusannya kan dengan mental toughness ada Bu Sri Lani ada pertanyaan mungkin dari pengalaman mengajar kewirausahaan ya Bu terima kasih Bu Kumala selamat malam Pak Deddy malam ini Pak saya mau bertanya memang mental toughness ini kan dimiliki oleh setiap orang saya rasa enggak hanya dia sebagai wirausaha atau tidak tapi kalau saya lihat waktu kita ngerekrut terkadang orang bisa dari bahasa tubuhnya terlihat dari cara dia menjawab terus dari cara dia kayaknya belum apa-apa kok dari cara bicaranya pokoknya di bahasa tubuhnya menunjukkan dia itu mentalnya enggak pas tapi saya awalnya bingung kalau rekrut memang dia enggak staff atau dia enggak percaya diri itu sudah pernah saya coba dengan kita terima terus ada yang bisa dilatih dia bisa menjadi staff tapi ada juga yang enggak bisa kita bisa lihat dari mana kita enggak kenal itu kan yang sulit selama ini itu terima kasih Bu Sri Lani jadi memang tantangan kita pada saat proses rekrutmen itu yang namanya teknik-teknik rekrutmen itu pasti mempunyai kelemahan yang namanya proses interview itu kita baru mengenal orang kita harus mengeksplore menggali dengan pertanyaan pasti akan ada yang namanya mungkin bias tadi kalau disampaikan juga ada orang pada saat interview kelihatannya mental tough mungkin yang disebut mental tough ini saya coba definisikan mungkin confidence dia punya interpersonal confidence-nya itu seakan-akan tinggi sekali ngomongnya lancar kemudian kita menjawab pertanyaan tapi kemudian dalam kenyataannya ternyata apa yang diomongin enggak sesuai makanya disini mungkin dibutuhkan verifikasi yang kedua tadi juga memang mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan bahwa pada saat kita melakukan development terhadap seseorang yang namanya brain plasticity itu atau keberhasilan seseorang untuk berubah antara satu dan yang lain itu berbeda ada seseorang yang mungkin bisa mudah belajar cepat berubah itu adalah orang-orang yang memang tadi disampaikan dia memiliki fleksibilitas tapi ada orang juga yang kayaknya sangat sulit mungkin dia membutuhkan bimbingan yang sangat ekstra sampai kadang-kadang mungkin organisasi perlu mereview kembali apakah worth it enggak saya invest di orang ini atau harusnya saya let him go ini adalah satu pilihan yang akhirnya memang harus diambil organisasi pada saat menghadapi satu manpower condition yang tentunya challenge yang jelas kalau kita punya tanggung jawab sebagai organisasi itu kan adalah rekrut setelah kita rekrut itu equip empower and grow kemudian when we grow the person in organization kita harapkan dia bisa berkembang ini adalah dinamika memang yang perlu kita hadapi dan memang disinilah proses yang namanya performance management menjadi penting pada saat kita sudah melakukan rekrutmen kita harus memastikan bahwa kita punya proses rekrutmen itu meminimalkan yang namanya bias-bias atau mungkin error yang menyebabkan akhirnya kita sudah rekrut ini peraturan tenaga kerjaannya enggak memungkinkan kita sembarangan macam orang jadi memang kunci awalnya adalah rekrutmen yang memang terstruktur memiliki satu proses yang memang memiliki standar yang baik nah setelah kita memiliki satu proses rekrutmen yang baik itu misalnya tentunya dari kualifikasi studinya tapi yang paling penting dari diskusi kita tentunya adalah melihat bagaimana karakternya dia bagaimana kita bisa mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereveal jadi memang ada banyak sekali mungkin juga sekarang referensi apa sih pertanyaan-pertanyaan dari interview yang bisa kita lakukan dan tentunya pertanyaan ini bukan cuma bagaimana kalau Anda gini bagaimana kalau Anda gitu tapi mungkin kita bisa bilang apa yang sudah Anda lakukan selama ini gitu ya jadi maksudnya what has been his experience bukan cuma dia jadi menghayal gitu nanti saya begini nanti saya gitu tapi kita lihat juga apakah Anda pernah melakukan seperti apa detailnya ya kan step by step seperti apa karena dari situ kita bisa melihat ini orang pernah melakukan enggak atau dia cuma ngomong doang gitu kan ya saya kira itu ada teknik-teknik yang mungkin bisa kita coba gali sehingga kita tahu apakah dia cuma fantasizing atau memang dia punya skill-nya gitu kan ya kecuali kita merekrut orang yang fresh graduate kita lihat bagaimana prestasi akademiknya ya kan terus bagaimana misalnya pola belajarnya dia atau bagaimana dia punya lifestyle saya kira itu mungkin perlu satu ini nih kelas tersendiri yang mungkin yang lebih ahli teman-teman di SDM gitu ya tapi yang jelas yes bahwa mental toughness konsep ini bisa dijadikan sebagai salah satu tools untuk assessment recruitment gitu ya dan memang challenge-nya pada saat nanti misi questionnaire mental toughness kita sebenarnya kan tujuannya untuk mereview personality tapi kalau orangnya jawabnya nggak jujur memang ada resiko faktor error juga gitu ya jadi oh ini aku mentalnya harus tough nih jadi jadi di overrated gitu nah itu memang salah satu kelemahan yang perlu kita cek juga ya nah kita kuncinya disini yang namanya assessment kita perlu bilang sama diri kita sendiri sama orang juga ini bukan masalah look good atau look bad tetapi untuk mengetahui sebenarnya personaliti kita itu seperti apa dari situ baru dimungkinkan adanya proses development tapi kalau misalnya dari awal hasilnya udah flow itu susah buat kita melakukan development terima kasih jadi saya kira ini menginspirasi bukan hanya terkait dengan nanti proses recruitment tapi juga ini menginspirasi banyak topik penelitian ya Prof sepertinya ya teman-teman yang di SDM bisa untuk menggali lebih lanjut seringkali kita kaitkan dengan indikator-indikator performance jadi bisa individu bisa organisasi saya jadi berpikir ini kalau tariman perlu juga enggak ya Prof memperhatikan mental toughness ini jadi kepikir ini saya 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 kira kita sudah di menghujung waktu sudah hampir jam 7.30 pengajar saya sisakan waktu untuk closing closing statement dan saya tidak akan memberi closing statement kenapa karena saya akan menyerahkan waktunya kepada Prof Jai terima kasih Prof silahkan Bukumala dan Pak Deddy dan semua mahasiswa dan staff dosen yang mengikuti acara ini saya secara pribadi dan sebagai pengelola dari mata kuliah Ketika Bisnis begitu juga Management Strategik menjawabkan banyak terima kasih kepada Pak Deddy dan pada Bu Komala dalam presentasi dan tanya-jawab pada sore hari ini ada satu pembelajaran yang penting dan itulah sebabnya mengapa saya dengan sengaja dan bermaksud mengundang Pak Deddy sebagai pembicara kita tahu buat kita jadi dalam pertanyaan-pertanyaan dan pemaparan tadi jelas sekali ada dua hal penting yang disampaikan dan itu diintegrasikan dengan baik sekali yang pertama ada the body of existing knowledge tubuh dari pengetuan yang telah ada itu sebabnya pada awal dari pemaparan tadi pada di berbagi sejumlah slide PPT buat kita tapi dalam pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan disitulah muncul the existing realities the existing phenomena dua hal itu diintegrasikan supaya dengan begitu kita masih-masih mempunyai pengetuan yang utuh dan tentu saja catatan dari buku malam tadi penting apa yang disampaikan pada malam hari ini moga-moga menimbulkan kepenasaran dan harap diingat sebuah penelitian ilmiah atau satu karya ilmiah selalu dimulai dengan apa kepenasaran curiosity nah itulah juga sebabnya saudara sekalian dalam berbagai kelas yang saya ampuh saudara berkali-kali saya memberikan pengalaman untuk menjadi anak kecil kembali caranya gimana kita tidak usah malu mengajukan pertanyaan the word the why the how kalau kita masih ingat pengalaman kita pada waktu kecil selalu pada orang tua kita tanya bapak mama ibu bapak itu apa ya mengapa bagaimana kebiasaan analitik seperti itu yang ketika kita bermahasiswa sering kita lupa bahkan malu mengajukan pertanyaan oleh karena itu saudara sekalian saya ingin ulang lagi jangan malu untuk merasa penasaran itu itu adalah sikap ilmiah yang pertama sikap ilmiah yang kedua adalah kita jangan malu juga untuk berspekulasi berspekulasi kita menduga-duga apa ya yang menjadi penyebabnya ya apa yang mengakibatkan sehingga sesuatu benomena itu terjadi stekulatif itu adalah karakteristik dari sikap ilmiah yang kedua jadi saudara sekalian harap diingat tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk tidak menyelesaikan desertasi untuk tidak menyelesaikan fisis untuk tidak menyelesaikan tugas akhir mahasiswa di tingkat serjana untuk menulis karya ilbiah untuk dipublikasi dalam jurnal terindeks internasional itu sebabnya saudara kembali lagi kalau kita bertanya kok bisa program studi di fakultas ekonomi dan bisnis ini unggul it is because you perform it is because you have the mental tactics kalau tidak ada itu bakal kita mencapai kinerja yang setinggi ini plus selain mental toughness ada ability kita bersedia untuk belajar dan belajar dan terus belajar terima kasih Pak Dedy untuk berbagi pengetuan dan pengalamannya terima kasih Boko Malah yang telah memimpin acara ini dari awal sampai akhir dan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing atau beristirahat di tempat masing-masing saya mendoakan Tuhan yang maha kuasa merindungi kita melahir kita semuanya dan kita tetap mengharapkan rohnya yang kudus menyatai dan mendungi kita sekalian terima kasih selamat beristirahat terima kasih Pak Dedy terima kasih Boko Malah terima kasih saudara masing-masing thank you terima kasih Prof. Joy Boko Malah Bu Nira dan semua teman-teman ini kebetulan saya feeling buat yang sudah download dana lagi sebar duit lewat dana kaget uangnya kecil-kecilan untuk seru-seruan silahkan di klik dan dimanfaatkan mesej saya selalu semangat selalu sehat dan selalu belajar karena sekarang ini keren banget kita mau belajar apa aja gak perlu sekolah sebenarnya informasinya ada di luar tinggal kita bisa mencari meramu dan membuatnya menjadi skill yang tentunya kita sukai yang bermanfaat dan bisa memberikan nilai oke semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan mungkin gak semua jawaban adalah jawaban yang terbaik jadi mungkin teman-teman bisa mempelajari tentang mental toughness di referensi yang saya sampaikan tadi terima kasih terima kasih Tuhan berkati thank you bye bye semuanya terima kasih terima kasih ya terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya terima kasih terima kasih terima kasih